selamat menikmati Pada jujurkan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan berbagi, akan sharing sedikit Bagaimana mendapatkan buah hati Nanti kita akan bahas bagaimana Pandangan syariatnya dan bagaimana juga dari sisi medisnya Kalau kita berbicara buah hati Anak ya, anak ini adalah harta yang terbesar Harta yang terbesar dan benar-benar tidak tergantikan Anak ini pelipur lara, penghibur Bisa memberikan kekuatan, mengembalikan semangat dengan izin Allah SWT Anak ini bisa mengangkat derajat kita nanti di dunia dan akhirat Anak ini juga sebagai tumpuan kita nanti di hari tua dengan izin Allah SWT Tadkala sudah mulai lupa, sudah mulai pikun, sudah mulai lemah badan dan sebagainya Anak juga bisa meningkatkan derajat kita di akhirat, menarik kita dan memberikan syafaat di hari kiamat kelam Anak sudah buah hati ya, kekayaan yang tidak tergantikan, harta yang terbesar Betapa banyak dari kita yang sudah merasakan Merasakan Anak ini benar-benar menghidupi rumah Ada yang sudah merasakan Sudah punya anak tetapi 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun berlalu Ini adiknya kau tidak ada Tidak punya anak lagi Dan anak ini membuat Membuat rumah ini menjadi hidup Bagaimanapun juga Mewahnya rumah Bagusnya rumah Indahnya rumah Tidak ada suara tangis anak-anak Suara main-mainnya anak-anak Suara berkelahinya anak-anak Suara rebutan mainan Suara rewel dan sebagainya Ini rumah ini sepi Dan anak-anak ini Termasuk pelipur lara Membuat kita kangen Kadang-kadang Lebih kangen sama anak daripada pasangannya Sedang di luar gitu ya Lebih kangen sama anak-anak daripada pasangannya Beberapa orang kadang-kadang Lebih mengurus anaknya Suami Biarkan urus sendiri Dia biasa mengurus sendiri Dan harta memang Kekayaan yang luar biasa Oleh karena itu Ketika seorang Pasangan pas sutri Mereka Lama sekali Tidak dikaruniai oleh Tidak diberikan anak Belum diberikan rezeki berupa anak Ini mulailah muncul Kegalauan Kegelisahan Tidak usah lama-lama Enam bulan aja Sudah mulai Berpikir yang macam-macam Begini 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 Kegalauan Berpikir Apalagi yang setahun Apalagi yang lima tahun Sampai sepuluh tahun Sudah macam-macam Begitu besarnya Anak ini Harta yang terbesar Sampai-sampai Kalau seandainya Seandainya ada pilihan Ini seandainya ada pilihan Mau hidup miskin Agak susah Punya anak Atau Hidup kaya Berkecukupan Tapi tidak punya anak Sama sekali Sampai meninggal Pilih yang mana Ini bukan berandai Ini sekedar berandai-andai Untuk Memperlihatkan Bagaimana Anak ini Harta yang terbesar Kira-kira Pilih yang mana Pilih yang Kaya Dan anaknya banyak Sebagaimana Doanya Nabi Muhammad Kepada Anas bin Malik Allahumma Aksir Malahu Wa waladuhu Auladahu Ya Allah Didoakan Kepada Anas bin Malik Perbanyaklah Anak dia Dan Harta dia Dan Doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mustajab Anas bin Malik Ya Anaknya Banyak Hartanya Banyak Dan umurnya Juga banyak Termasuk sahabat Yang umurnya Di atas 100 tahun Kalau bisa Memilih Anak Banyak Harta Banyak Istri Banyak Ada yang Amin Kalau bisa Tapi kalau Tadi perbandingan Tadi Menunjukkan Menunjukkan Bahwasannya Anak luar biasa Harta Harta terbesar Perbandingan Tadi Mau pilih Mana Mau pilih Yang Miskin Susah Tapi anak Ada Atau Kayak Berkecukupan Tidak Ada Anak Sama Sekali Kalau Saya Pribadi Mending Saya Miskin Kalau Pilihannya Gitu Miskin Agak Susah Tapi Ada Anak Ada Anak Tempat Saya Berbagi Tempat Saya Pelipur Pelipur Lara Tempat Nanti Tumpuan Di hari Tua Nanti Sudah Bungkuk Sudah Lupa Sudah Pikun Dan Sebagainya Tumpuan Dengan Ijin Allah Subhanahu wa ta'ala Menunjukkan Pentingnya Anak Harta Yang Luar Biasa Oleh Karena Itu Sekali Lagi Kalau Kita Punya Teman Kita Punya Teman Punya Saudara Yang Mereka Belum Dibelikan Rezeki Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Belum Dikasih Anak Sekali Lagi Tolong Jaga Perasaannya Dijaga Perasaannya Belum Punya Anak Dua Tahun Tiga Tahun Empat Tahun Sepuluh Tahun Ini Tolong Benar-benar Dijaga Perasaannya Ada Beberapa Kata kita Cuma Satu Dua Kata Membuat Dia Hancur Hatinya Remuk Sakit Hati Bahkan Dendam Dengan Kita Hati 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 Dijaga Perasaannya Saudara Kita Teman Kita Yang Mereka Sudah Menikah Lama Kalau Yang Belum Menikah Biasa Dibully Jumlah Biasa Dan Mereka Pun Kuat Buktinya Nggak Nika Nika Kuat Kuat Tetap Kuat Tetap Nggak Boleh Jumlah Jangan Dibully Nggak Perlu Motivasi Yang Dibutuhkan Adalah Dibawakan Langsung Calonnya Nggak Butuh Banyak Motivasi Emang Sudah Kebelet Semua Nah Bagi Teman Teman Kita Teman Teman Kita Saudara Kita Yang Belum Dikaruniai Anak Belum Dibeli Rezeki Ini Tolong Kita Jaga Perasaannya Mungkin Bagi Kita Mungkin Biasa Aja Tetapi Bagi Mereka Ini Suatu Hal Yang Bisa Benar Menyakitkan Hati Hati Kita Dari Mana Pak Ustadz Pak Dokter Tahu Ini Saya Langsung Dengar Curhat Teman Teman Yang Belum Punya Anak Langsung Dengar Curhat Dari Saudara Yang Belum Punya Anak Sudah 5 Tahun Berkeluarga 10 Tahun Berkeluarga Curhat Curhat Bagaimana Kesedihan Dia Bagaimana Kegalauannya Bagaimana Kecemasannya Dia Curhat Ya Allah Kasihan Ya kita Lanjutkan Jadi Teman Teman Sekalian Kau Muslimin Dan Muslimat Kalau Kita Sekali Lagi Kalau Kita Punya Saudara Punya Teman Ini Tidak Punya Anak Tiga Tahun Empat Tahun Lima Tahun Ini Tolong Dijaga Perasaannya Dari Mana Kita Tahu Saya Tahunya Dari Mereka Langsung Mereka Curhat Mereka Cerita Mereka Ungkapkan Apa Yang Dalam Hatinya Kegalauannya Diungkapkan Ya Allah Kasian Sekali Benar Benar Kasian Mungkin Bagi Kita Perkataan Yang Sepele Kapan Punya Anak Sepele Atau Terkadang Ini Pertanyaan Basa Basi Ya Tidak Kapan Punya Anak Sekadar Pertanyaan Apalagi Kalau Disindir 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 Begitu Begitu Juga Dengan Misalnya Ibu Mertua Bapak Mertua Itu Tolong Dikas Tahu Jangan Ini Perkara Yang Berat Kalau Kita Tahu Bagaimana Perasaan Mereka Kegelisahan Mereka Kegauluan Mereka Mungkin Kita Ikut Sedih Juga Kasian Saya Juga Dengernya Kasian Belum Dikaruniai Anak Ini Benar Benar Kesedihan Di Atas Kesedihan Sedih Sekali Bagaimana Tidak Sedih Sedih Di Saat Yang Lain Ini Sedih Bahkan Tidak Perlu Ngomong Melihat Keadaan Pun Sudah Sedih Tidak Usah Ngomong Melihat Keadaan Pun Sedih Sudah Tidak Punya Anak 5 Tahun 10 Tahun Dengar Berita Temannya Melahirkan Saya Bingung Pak Dokter Antara Ngucapin Selamat Ikut Bahagia Atau Sedih Bingung Dengar Temannya Selamat Melahirkan Dapat Belum Lagi Ngumpul Ngumpul Berkumpul Kumpul Barang Barang Ibu Ibu Berkumpul Mulailah Bercerita Mulailah Bercengkrama Masalah Anak Sudah Masuk Mana Anaknya Oh Saya TK Kelas Berapa Sudah Apa Dan Sebagainya Mulailah Yang Saudara Kita Yang Tadi Ini Mulailah Dia Mundur Perlahan Lahan Perlahan Lahan Mundur Menjauhi Majelis Tersebut Mundur Perlahan Lahan Karena Terkadang Imannya Tidak Sekuat Terus Imannya Tidak Setegar Batu Karang Terus Kadang Sedih Kadang Kadang Mau Protes Takdir Allah Juga Tidak Boleh Jadi Teman Teman Sekalian Ini Mungkin Saya Sebagai Juru Bicara Kesempatan Menyampaikan Kalau Ada Sudara Kita Ada Teman Kita Yang Tidak Dikarunia Anak Belum Diberikan Reziki Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Tolong Perasaannya Dijaga Sekali Sedih Mereka Sedih Sekali Bagaimana Sedih Bagaimana Anda Khawatir Rumah Tangga Mereka Rumah Sepi Kehidupan Berdua Ini Awal Awalnya Saja Indah Kelamaan Pacaran Berdua Tidak Bagus Terlalu Lama Berdua Tidak Bagus Jenuh Pertama Hidupnya Mulai Jenuh Berdua Saja Kemudian Selanjutnya Mereka Pun Berpikir Apakah Keturunan Dan Gen Saya Ini Cukup Sampai Disini Tidak Ada Yang Meneruskan Tidak Ada Yang Meneruskan Perjuangan Saya Tidak Ada Yang Membawa Gen Dan Keturunan Saya Di Muka Bumi Ini Langsung Musnah Nama Saya Langsung Musnah Tidak Ada Yang Meneruskan Cemas Khawatir Jadi Teman-teman Sekalian Kita Mulai Jaga Perasaan Mungkin Mereka Tidak Pernah Sudara Kita Ini Belum Pernah Curhat Sama Kalian Belum Tahu Kesedihannya Tetap Menampangkan Muka-muka Yang Tegar Muka Yang Kuat Di Hadapan Kalian Sejadinya Kadang-kadang Mereka Sedih Menangis Mau Tolak Takdir Tidak Bisa Menangis Di depan Dokter Dan Sebagainya Di depan Yang Bisa Dia Curhatkan Dan Sebagainya Kasian Ketika Sudah Mulai Tidak Punya Anak Mulai Timbul Mulai Rasa Muncul Pertanyaan Pertanyaan Kegalauan Kegalauan Muncul Suaminya Juga Muncul Bagaimana Apa Saya Yang Mandul Apa Saya Begini Sang Istri Pun Tidak Kalah Lebih Khawatir Lagi Istrinya Lebih khawatir Lagi Sang Perempuan Lebih khawatir Pihak Wanitanya Istri Lebih khawatir Lagi Bagaimana Jangan Saya yang Mandul Saya Tidak Bisa Memberikan Keturunan Pada Suami Dan Lebih Galau Lagi Perempuan Kenapa Karena Sudah Perempuan Kudratnya Adalah Menjadi Ibu Perempuan Ini Perlu Menyalurkan Hasrat Perasaan Dan Kasih Sayang Kepada Anak Seorang Ibu Ini Kebutuhan Pokok Seorang Ibu Kebutuhan Pokoknya Seorang Ibu Dia Kebutuhan Pokoknya Untuk Menyalurkan Kasih Sayang Rahmat Kepada Anak Ini Kebutuhan Pokoknya Dia Kemana Dia Salurkan Keibuannya Kemana Dia Harus Menggenong Anak Menyusui Dan Sebagainya Dan ingin Lihat Ngumpul Ibu Ibu Gendong Anak Bersihin Pampers Dan sebagainya Pengen Kasian Kalau Laki-laki Mungkin Cuek Disibukkan Dengan Ini Atau Jalan Singkatnya Poligamia Bisa Laki-laki Padahal Dia yang Mandul Kasian Istri yang Kedua Dan Harus Dijelaskan Kalau Memang Dia yang Mandul Harus Dijelaskan Ya Karena Aib Pernikahan Ada Dua Ya Ini Banyak Yang Nanya-Nanya Juga Ini Aib Pernikahan Aib Yang Pertama Aib Yang Tidak Terkait Dengan Tujuan Pernikahan Aib Yang Kedua Aib Yang Terkait Dengan Tujuan Pernikahan Aib Yang Pertama Tidak Terkait Sama Sekali Dengan Tujuan Pernikahan Contohnya Dia Punya Masa Lalu Yang Kelam Mantan Pencuri Mantan Perampok Mantan Perzina Pernah Berzina Pernah Begini Sudah Tidak Perawan Ini Kalau Aib Yang Ini Disembunyikan Sebisa Mungkin Disembunyikan Sebisa Mungkin Ketika Disembunyikan Setelah Menikah Banyak Banyak Minta Maaf Sama Pasangannya Karena Dia Sudah Bersalah Yang Kedua Aib Yang Terkait Dengan Pernikahan Tujuan Pernikahan Pertama Tujuan Memenuhi Hawa Syahwat Yang Kedua Tujuan Mempunyai Anak Sehingga Kalau Mandul Harus Dijelaskan Di awal Impotent Jelaskan Di awal Jangan Sampai Ini Terkait Dengan Tujuan Pernikahan Harus Dijelaskan Kalau Mandul Tidak Boleh Tidak Ini Aib Yang Harus Dijelaskan Kepada Calon Pasangan Begitu Juga Kita Kembali Lagi Begitu Yang Perempuan Lebih Cemas Lagi Kemana Dia Menyalurkan Hasrat Keibuannya Kemana Menyayangi Anak Menyusui Dan sebagainya Lebih Cemas Lagi Lebih Khawatir Lagi Apalagi Antar Perempuan Ini Perasaannya Lebih Kuat Kadang Kadang Bisa Kesindir Mungkin Menyindir Saudaranya Ketemu Gimana Apa Kabar Jeng Sehat Kapan Punya Anak Ya Allah Entah Niatnya Mau Nyindir Atau Entah Sekitar Basah Basi Tapi Nusuk 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 Sedih Sekali Sekarang Kita Jaga Perasaannya Sedih Mereka Kasian Sedih Jaga Perasaannya Dan Kita Doakan Aja Gitu Gitu Aja Mengenai Mandul Kemandulan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Wa Yaja'alu Mayasha'u Akima Ini kita berikan Hiburan dulu Wa Yaja'alu Mayasha'u Akima Dan Allah Menjadikan Mayasha' Yang Allah Kendaki Di antara Hambanya Akima Mandul Jadi Allah Memang Menakdirkan Beberapa Hambanya Mandul Dan tidak punya Anak Takdir Dan fakta Memang demikian Ada orang Sampai dia Sudah menikah Sampai dia Meninggal Sudah punya Istri Dia Tidak punya Anak Dan diatur Dalam Islam Juga Hukum Wa Rizam Wa Inka Nukalalah Kalau dia Kalalah Tidak punya Anak-anak Sama sekali Pembagiannya Sekian Sekian Dan sekian Dan Allah Sudah menetapkan Serta Sudah menetapkan Hukum-hukumnya Allah Sudah jadikan Wa Yaja'alu Mayasha'u Akima Allah Jadikan Di antara Hamba-hambanya Sesuai dengan Yang Allah Kendaki Dan takdirkan Akima Mandul Dan Allah Sudah turunkan Hukum terkait Hal ini Mandul Takdir Allah Subhanahu wa ta'ala Dan mandul Pengertian secara Kedokterannya Mandul Pengertian Kedokterannya Mandul adalah Sudah berlalu Waktu Satu tahun Jadi kita Menegakkan Diagnosa Mandul Ini berarti Artinya Dengan hubungan Biasa Tidak bisa Dengan hubungan Biasa Artinya Tidak bisa Artinya Perlu penanganan Khusus Maksudnya Sudah setahun Tidak punya Tidak punya Anak Dengan frekuensi Mohon maaf Berhubungan Badan 3-4 kali Seminggu Dan tidak Terpisah Alias Tidak LDR Ini baru Ditegakkan Diagnosa Mandul Dan mungkin Butuh Pemeriksaan Butuh Ini Butuh Ini Butuh Terapi Dan sebagainya Jadi Setelah Satu tahun Kemudian Frekuensi Berhubungan Badan Rutin 3-4 kali Seminggu Dan tidak LDR Start Saya sudah Tiga tahun Tidak punya Anak Emangnya Istri Dimana Iya Kita jauhan Saya di Amerika Istri disini Jelas Jadi selama Setahun itu Tidak Terpisah Ustadz Sudah tahun Lebih Tidak punya Anak Emang Berapa kali Rutin Sama istri Ya Karena Kita sama-sama Sibuk Paling Seminggu Sekali Sudah Ini bukan Ya 3-4 Kali Sehari Bahkan Saya pernah Baca Eh berapa 4 kali 3 Sampai Oh sehari Ya Allah Ini maaf Kebiasaan Kebiasaan rumus Minum obat Kalau bilang Kepasian kan Nanti obatnya 3 kali sehari Ya Waduh Tapi ada loh Yang 3-4 kali sehari Ada Penganten baru Biasanya dia Manurumus Minum obat Penganten baru Itu memang Dia sering mandi Sebelum subuh Makanya sering Kena pilak Sering kena ini Jadi kalau Penganten baru Datang-datang Sudah Wajar Sering mandi Sebelum subuh Kalau tidak Mandi sebelum subuh Bahaya Kan Tidak sah Iya Gitu ya Jadi Dan ada yang Saya baca juga Yang saya baca Bahkan umur 20-30 Idealnya Sekali sehari Sekali sehari Baru 30-40 Barulah 3-4 kali sehari Baru 50 ke atas Baru itu 1-2 kali seminggu Itu normalnya Itu yang Yang normal Karena banyak Yang nanya juga Saya ini Hyper Ya itu Saya kasih tau Seperti itu Iya Jadi Allah Sudah takdirkan Takdirkan Jadi Jangan Gundah Gulana dulu Baru setahun Tidak punya anak Eh LDR Ya jelas dong Ya Udah Gundah Gulana Dan sebagainya LDR Kemudian frekuensinya Juga jarang Belum setahun juga Sudah Gundah Gulana Jangan-jangan Mandul Nah ini Supaya Membuat teman-teman Sekalian Mungkin ada yang Baru menikah Baru apa Baru setahun Dua tahun LDR Tidak wajar Jangan Jangan mikir Jangan mikir-mikir Langsung Mandul Dan sebagainya Dan ini Sudah diukur Waktu Satu tahun Adalah Waktu yang Normal Waktu yang Normal Dengan Memperlihatkan Berbagai macam Ini Dan ada yang Mengatakan Satu tahun Sudah berlalu Satu musim Satu tahun Sudah berlalu Satu musim Ya mungkin Musim panas Lagi panas-panasnya Sulit Sudah hamil Walaupun sudah Sekali sehari Kemudian musim Dingin Aduh Pada dingin Semua Kaku Nah mungkin Belum Musim gugur Sama juga Berguguran cinta Berguguran ini Nah musim Semih baru jadi Nah ini Makanya Satunya Satu Satu tahun Setelah berlalu Satu tahun Kemudian Frekuensinya Tiga sampai Empat kali Sepe Sepekan Dan Tidak LDR Ini pengertian Kita diak Nosa mandul Demikian Barulah kita Sebagai dokter Mulai berpikir Pemeriksaan ini Pemeriksaan ini Kemudian begini Dan sebagainya Kemudian kita perlu Sampaikan juga Kita perlu Menguatkan Saudara-saudara kita Saudara-saudara kita Kita yakin Kita yakin Mereka butuh Dukungan Butuh hiburan Butuh hiburan Teman-teman kita Butuh hiburan Hiburannya tidak Lain Tidak bukan Bagaimana kita Melihat Contoh-contoh Sebelum kita Yaitu Para nabi Dan orang-orang Soleh Yang mereka Ujiannya Lebih berat Pada kita Tidak ada lain Hiburannya Hanya itu Buat teman-teman Buat teman-teman Sekalian Yang belum Dikaruniei Anak Lima tahun Tujuh tahun Sepuluh tahun Tidak ada Jalan lain Ya Tidak ada yang Jalan lain Supaya Menghibur diri kita Dengan kita Membandingkan Dengan ujian-ujian Yang menimpa Orang-orang Sebelum kita Dan ujian-ujiannya Berat Ditanya pada Nabi SAW Ya Nabi Allah Wahai Nabi Siapakah Yang paling besar Ujiannya Siapa yang Paling besar Ujian Jawabannya Nabi Nahnu Al-Ambiya Summal Amsal Kami Para nabi Baru Semisal-semisalnya Dan orang-orang Soleh sebelum kita Berat ujiannya Oleh karena itu Tidak ada lain Tidak ada bukan Hiburan kita Yang belum Punya anak Dan sebagainya Kita lihat Bagaimana Orang-orang Sebelum kita Dan bagaimana Perjuangannya Kita melihat Bagaimana Sebagai hiburan Tidak ada yang lain Tidak ada lagi Kan hiburan kita Kalau kita tidak Membandingkan Dengan orang Yang lebih berat Daripada kita Kita lihat Mulai sekarang Bagi para perempuan Bagi para wanita Yang mungkin Lebih cemas Lebih cemas Lebih khawatir Belum punya anak Kita lihat Bagaimana Ibunda kita Umul Muminin Siapa Aisyah Aisyah Tidak diberikan Anak Tidak diberikan Anak oleh Nabi Tidak diberikan Anak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dari Nabi Tidak punya anak Tidak punya anak Tidak punya anak Bahkan Ujiannya Aisyah Lebih berat Mungkin Oleh karena itu Besarnya Kedudukan Sesuai dengan Ujiannya Sebagaimana kita Tahu Yang tidak mungkin Anak SD Ujiannya Anak SMA Ujiannya Anak SD Satu dua Tambah berapa Siapa Bapak Revolusi Siapa Begini Bukan itu Semakin tinggi Derajatnya Semakin berat Ujiannya Semakin berat Aisyah Itu Tidak punya anak Kemudian yang kedua Lebih berat lagi Ujiannya Berat ujiannya Tidak punya anak Mungkin Kalau Ibu-ibu Yang tidak punya anak Yang kedua Beliau Aisyah Beliau ini Ditinggal Ditinggal oleh Suaminya Rasulullah Rasulullah Seolah-olah meninggal Berapa usia Aisyah Berapa Ya Delapan belas Berapa Delapan belas Tahun Usia Delapan belas Tahun Ditinggal Suaminya Kemudian Apakah Aisyah Boleh menikah Tidak boleh Karena dia adalah Ummah Ummah Tulmumin Huna Ummah Ummah Ibu Tidak boleh menikah Sekarang bayangkan Bagaimana Beratnya Ujian Aisyah Tidak punya anak Yang kedua Beliau Lapan belas Tahun Lapan belas Tahun Kira-kira ini Masih butuh Belayan Masih butuh Gombalan Masih butuh Rayuan Masih butuh Tidak Lapan belas Tahun Masih butuh Tidak Mohon maaf Masih butuh Juga Kebutuhan Biologisnya Masih butuh Tidak Masih butuh Kira-kira Siapa yang bisa Seperti itu Lapan belas Tahun Malah Lapan belas Tahun Malah Katanya puncak-puncaknya Puncak-puncaknya Kalau sekarang 18 tahun ini Sudah mau kuliah Sudah mulai Perhatian lawan jenis Digombalin Drayuin Itu kan memang Puncak-puncaknya Itu Aisyah Itu Aisyah Lebih berat Daripada kita Tidak ada lain Tidak ada yang bukan Hiburan kita Melihat yang di bawah kita Itu aja caranya Kita lihat bagaimana Ujiannya Aisyah Dan kita lihat bagaimana Kedudukan yang didapatkan Aisyah Bagaimana kedudukannya beliau Kedudukan yang didapatkan Bagaimana pengorbanannya Bagaimana Bagaimana ujian dan sebagainya Kebanyakan kita gitu Wah Masya Allah Bagus ya Wah Pak dokter Tinggi Spesial Uangnya banyak Tinggal gini-gini 50 ribu 100 ribu Lihat gini Coba lihat Perjuangannya dulu Bagaimana Lihat orang Berhasil Omsetnya tinggi Dan sebagainya Enak ya Jangan lihat dia itu Omset tinggi Lagi berhasil Lihat dia bagaimana Dulu dia stres Dia apa Banting tulang Dia mau utang Bagaimana ditipu Mau bunuh diri Dan sebagainya Bas bisnisnya Itu yang dilihat Jangan lihat orang pas Berhasilnya aja Lihat bagaimana Perjuangannya Kebanyakan kita Oh enak ya Jadi bisnismen Hebat Besor Lihat gimana Dulu Kita lihat Dada lain Dada bukan Bisa jadi Ini adalah Kita belum Dikirunia anak Kita diangkat Derajat kita Melebihi yang punya anak Nanti Karena memang Ini ujian yang Sangat berat Berat Demikian juga Dengan ujian Nabi Sallallahu wasallam Ditanya Ya Nabi Allah Manhum Asyadul bala Siapa yang paling berat Ujiannya kami Nabi ini Jadi Nabi Sallallahu wasallam Itu ujiannya berat Makanya beliau Menjadi Nabi yang tertinggi Berat ujiannya beliau Ketika ditawarkan Nabi Sulaiman Mau jadi raja Atau hamba Jadi raja Nabi Sulaiman Tapi Nabi Sallallahu wasallam Mau jadi raja Atau hamba Balabdan Saya pilih Menjadi hamba Yang miskin Ketika Nabi Sulaiman Berdoa Berdoa Lebih mereka Orang yang bisa Membela agama Islam Dan terbukti Lihat Besarnya ujian Mudah-mudahan Ini bisa Menjadi hiburan Teman-teman kita Ini ujian yang sangat berat Tetapi akan meningkatkan Derajatnya yang luar biasa Belum ada Sebandingnya dengan Aisyah Belum ada Ya mungkin dia Tidak punya anak Tapi tetap punya suami Yang terus menyayangi dia Terus tinggal sama dia Memberikan kehangatan Memberikan support Suaminya Tidak Tidak henti-hentinya Memberikan support pada dia Ada Aisyah Tidak ada Aisyah Tidak ada 18 tahun Nabi Sallallahu wasallam Juga demikian Beliau juga diuji dengan Diberi mendapatkan Ujian berupa anak juga Nabi Sallallahu wasallam Punya anak Ada Enam Empat perempuan Dua laki-laki Dan duanya ini Meninggal di zaman Jahiliyah semuanya Sebelum diutus Nabi Tersisalah empat Sehingga beliau Nabi Sallallahu wasallam Sangat merindukan Kelahiran anak lagi Terutama anak Laki-laki Beliau juga diberikan ujian Kenapa? Karena zaman orang Di zaman Arab Di zaman dahulu Bisa dibilang Bahasanya begini Bahasanya ya Kalau belum punya Anak laki-laki Ada sesuatulah Bahasanya begitu ya Itu Walaupun sudah dihapus Dengan Islam Tetapi Sisa-sisa itu Masih ada tidak? Masih Walaupun sudah dihapus Dengan Islam Dengan menjelaskan Keutamaan-keutamaan Anak wanita Dalam Islam Tetapi yang seperti ini Masih Kalau belum punya Anak laki-laki Kayaknya Kurang kayaknya Bisa dibilang Belum ada Anak yang meneruskan Dan sebagainya Dan ini ujian Nabi Sallallahu wasallam Padahal beliau Punya banyak istri Dan kemudian Beliau pun diberikan Ujian yang berat Berat ujian beliau ini Dan Alhamdulillah Kemudian Allah Memberikan kepada beliau Takdir anak Memberikan takdir anak Kepada beliau Salah satu budak beliau Maria Al-Kiptiyah Melahirkan hamil Dan melahirkan Anak laki-laki Yang beliau nama Ibrahim Dan sampai sini Allah melihat Memberikan ujian Nabi Sallallahu wasallam Nabi Ibrahim Anaknya Ibrahim bin Muhammad Anaknya Nabi Muhammad Sallallahu wasallam Tidak Tidak diwafatkan Tidak diambil Ketika masih bayi Tetapi Ibrahim bin Muhammad Sallallahu wasallam Diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika berumur Satu tahun Sekian bulan Ada yang mengatakan Ujian 22 tahun Hampir Umur berapa Satu tahun Sekian bulan Dan perlu diketahui Teman-teman sekalian Bapak ibu sekalian Ini ujian yang berat Kenapa Karena anak Usia Satu tahun lebih Ini puncak-puncaknya Dalam masa Puncak-puncaknya Sedang lucu-lucunya Umur anak Satu tahun lebih Itu puncak-puncaknya Sedang lucu-lucunya Membuat kangen Membuat Keingat dia terus Pengen main-main dengan dia terus Satu tahun Berbeda kalau misalnya Masih tiga bulan Enam bulan Masih digendong-gendong Meninggal Ini belum Belum ada Kenangan-kenangan Yang belum terlalu banyak Kenangan Berbeda Kalau sudah umurnya Empat tahun Lima tahun Anaknya sudah mulai Jengkelin Ya tidak Jengkelin Sering ngomel Bapaknya Sering begini Dan sebagainya Itu empat tahun Lima tahun Sudah Tetapi satu tahun Sekian bulan Ini puncak-puncak Imut-imutnya Anak Dia mulai berlari Larinya mulai Sambil goyang-goyang Jatuh-jatuhan Nyambut Abi pulang Itu lari Sambil larinya Masih goyang-goyang dikit Imut sekali pokoknya Sudah boleh bisa ngomong Ya ayah Ayah Papa Papa Ngomong Dan mukanya Masih imut Masih lucu Memberikan kenangan Yang banyak dengan kita Itu makanya Umur satu setengah tahun Itu umur puncak Emasnya Imutnya Anak-anak Itu katanya ulama Demikian Dan Nabi SAW Beliau pun Diuji saat itu Diberikan ujian Yang terberat saat itu Di puncak umurnya Imutnya anak tersebut Diwafatkan Nabi Ibrahim Eh diwafatkan Ibrahim Puncaknya Sudah ada kenangan Sudah manggil-manggil Lari-lari Panggil-panggil Sudah ini ayah Sudah ngomong Dan sebagainya Ya Puncaknya Nabi SAW Diuji juga Demikian Dan demikian Juga dengan ujian-ujian Dari Para Nabi Ya Ujian para Nabi Juga diberi Dengan ujian yang berat Nabi Ibrahim Diberikan ujian yang berat Salah satunya Nabi Ibrahim Tidak punya anak Setelah lama 80 tahun Belum punya anak Lama Ya Dengan kesabaran Dengan berdoa beliau Akhirnya Beliau didapat Mendapatkan anak Keturunan Kemudian kami berikan Kebergembira Kepada Nabi Ibrahim Mendapatkan anak Nabi Ibrahim Ya sebelumnya sudah Mendapatkan anak Mendapatkan anak Dengan hajar Tidak punya anak Kemudian Saroh Akhirnya Menghadiahkan Menghadiahkan Hajar ini Karena Hajar ini kan Miliknya Saroh ya Miliknya Karena dihadiahkan Oleh Raja Mesir Dihadiahkan Kepada Bukan hadiah itu Uang takut Hadiah takut Bukan hadiah ya Karena takut Sama Saroh ya Sudah pengen Memperkosa Berapa kali Tidak jadi Takut ya Dibilang Singkirkan Kamu bukan Bawa wanita Bawa setan Dikasih Nah kemudian Hajar dikasih Kepada Nabi Ibrahim Sebagian mengatakan Ulama Dimerekakan dulu Ada yang bilang Tetap budak Makanya Yahudi kan bilang Nabi Muhammad Anaknya budak Dari Hajar Tapi sebagian ulama Bilang sudah dimerdekakan Hajar sudah dimerdekakan Baru dinikahkan Menikahi oleh Ibrahim Kemudian Setelah itu Ya Hajar melahirkan Ismail Kemudian Selang tidak berapa lama Baru Sarah juga Hamil dalam keadaan tua Hamil dalam keadaan tua Dari pelajaran Kisah Nabi Ibrahim ini Kita bisa mengambil Beberapa pelajaran Yang pertama Nabi Ibrahim Setelah lama itu Tidak pernah Membenci istrinya Sarah Tidak pernah Saling menyalahkan Tidak pernah Saling menduga-duga Nabi Ibrahim Tidak demikian Demikian juga Suami istri Kalau tidak Jangan saling menyalahkan Jangan Papa yang mandul Mama yang indah Jangan Sama-sama Dari pelajaran Kisah ini juga Ternyata Sarah juga Tahu diri Dia tahu Dia sudah tidak lama Memberikan Akhirnya Memberikan Memberikan Hajar Ya Hajar Kepada Ibrahim Berarti dari sini Istri juga harus Istri juga Harus Kalau memang terbukti Dia yang mandul Kalau terbukti Terbukti yang mandul Harus Memberikan Kelapangan hati Siapa tahu Dengan begini Kemudian Allah Membalas Kelapangan hatinya Dan keilasannya Kemudian dia juga hamil Seperti Sarah Kalau terbukti Dia yang mandul Dengan berbagai macam Pemeriksaan Pemeriksaan Nanti kita jelaskan Kalau suami yang mandul Jangan nikah lagi Jelaskan Boleh Tapi jangan Ada yang mau Tidak tapi Masalahnya Demikian juga Dengan Nabi Zakaria Nabi Zakaria berdoa juga Tidak punya anak Doanya cukup sedih Doanya cukup menyentuh Doanya Nabi Zakaria Wahai Rob Jangan engkau Biarkan aku Farda sendiri Jangan biarkan sendiri Dan engkau Sebaik-baik Yang memberikan warisan Jangan biarkan sendiri Ini Kalimat yang menyentuh Menunjukkan sendiri Padahal sendiri Tidak dia Ditemani sama istrinya Ada istrinya Menunjukkan Dibilang sendiri Ini sendiri Maksudnya Mereka berdua Ini si ibarat orang Yang sendiri Sendiri di Tengah Kegelapan hutan Jauh dari orang-orang Tidak ada interaksi Sama sekali Dan terasing Sendiri Makanya Beliau berdoa Rob Bila Tazarni Farda Wanto Hayr Warisin Jangan tinggalkan sendiri Padahal dia Tidak sendiri Ada istrinya Ada keluarganya Tapi dia bilang Sendiri Sendiri Terasing Sepi Dan sebagainya Dan akhirnya pun beliau Fasta jabna lahu Kemudian dikabulkan doanya Dan mendapatkan Yahya Akhirnya kami berikan Kepada Zakaria Yahya Yang kami Tidak pernah Ada nama Sebelum ini Namanya Yahya Belum ada Demikian juga Dengan Ujian-ujian Yang lain Banyak Ujian-ujian Orang sebelum kita Banyak Kita berharap Memang Dengan usaha yang banyak Dan sebagainya Allah menakdirkan Mandul itu Bukan suatu kesedihan Bukan suatu kesedihan Bukan akhir segalanya Bisa jadi Kita diangkat Derajat kita Diangkat Derajat kita Yang tinggi di surga Karena ini Ujian yang berat Dan bisa jadi Allah mahatau Allah mahatau Dengan kita Allah mahatau Karena Allah mahatau Kita belajar Ilmu akidah Allah itu mengetahui Apa yang Terjadi Dan mengetahui Apa yang Belum terjadi Dan mengetahui Apa yang Allah mengetahui Apa yang akan terjadi Dan Allah mengetahui Apa yang belum terjadi Apa yang tidak terjadi Seandainya terjadi Tentu Jadi Allah mengetahui Apa yang Tidak terjadi Seandainya terjadi Jadi kalau dia tidak terjadi Seandainya terjadi Begini Allah tahu Dan mungkin Allah tahu Bahwasannya Kalau kita diberikan Anak Maka anak ini Bisa Menyebabkan kita Terseret di api neraka Sebagaimana kisahnya Nabi Hidir Nabi Hidir Tiba-tiba Membunuh anak Nabi Musa protes Kenapa Kenapa kamu bunuh Jiwa yang suci ini Kenapa kamu bunuh Apa jawaban Nabi Ibrahim Sesungguhnya Dia punya Seorang bapak Yang soal Orang tua Yang soleh Fahosinan kami takut Dia akan menyesatkan Dua orang tuanya Anak kecil Orang tuanya So Soleh Karena anaknya Sesat Katanya Dibunuh Nabi Hidir Dengan izin Allah Dan Perintah dari Allah Yang tadi Jadi Allah tahu Dan apa yang belum terjadi Dan apa yang tidak terjadi Seandainya terjadi Allah tahu Ini mudah-mudahan Bisa menjadi hiburan Bagi teman-teman sekalian Teman-teman yang belum dikarunai anak Dan sebagainya Mudah-mudahan bisa menjadi hiburan Karena Allah sudah tahu Kita berprasangka yang baik dengan Allah Karena Allah sudah tahu Kalau kita punya anak Anak ini menjadi fitnah Dan bisa menyesatkan kita nanti Dan menjauhkan dari surga Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Allah tahu Makanya Allah tidak memberikan Dan memang dia demikian Anak ini bisa menjadi ujian yang berat Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Innama amwalukum wa'uladukum Fitnah Sesungguhnya Ketahuilah bahwasannya Hartamu dan anakmu adalah ujian Coba kita lihat bagaimana Allah menggandengkan harta dengan anak Digandengkan harta dengan anak Kalau harta itu bisa memberikan ujian Kalau harta itu bisa Menyesatkan orang Membuat orang gelap manta ujian Anak juga demikian Bagaimana bentuknya Kalau harta ini Ujiannya berupa Kecintaan yang sangat terhadap harta Mereka sangat mencintai harta Dan mereka sangat pelit Sesungguhnya Dengan harta mereka pelit Demikian juga dengan anak Ujiannya sama dengan harta Karena digandengkan Karena harta anak juga Kita terlalu cinta dengan anak Kita terlalu cinta dengan anak Sama terlalu cinta dengan harta Terlalu cinta juga dengan anak Terlalu cinta Makanya digandingkan Inna ma'am walukum Wa'auladukum fitnah Sama-sama terlalu cinta menjadi fitnah Bagaimana bentuk fitnahnya anak Terlalu cinta Karena terlalu cinta dengan anak Dia lupa dengan syariat Anaknya perempuannya pacaran Kemudian dibawa oleh orang Laki-laki yang tidak jelas Keluarlah nak Pergilah nak Yang penting kamu senang dan gembira Tidak ditegur anaknya Mana tanggung jawabnya bapaknya Mana abangnya Tidak ditegur Tidak dinasehati Biarkan anaknya Pacaran Anaknya begini Biarkan Yang penting senang Yang penting kamu happy Itu ujian terlalu cinta dengan anak Dilarang Dan sebagainya Banyak yang seperti ini Dalam ilmu pendidikan Yang penting anak senang Pegang jet-jet Pegang apa Anak-anak main-main kok Ketawa senang-senang Pegang jet-jet Dan sebagainya Ujian besar Dan diminta pertanggung jawaban Oleh karena itu Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian Ini mau bagaimana Kalau anak kita sudah Anak perempuan kita sudah pacaran Anak kita pacaran ini Apakah menyeret kita di neraka atau surga Bagaimana bisa mendoakan Bagaimana bisa mendoakan kita ke surga Yang jadi ada menyeret kita di neraka Dan banyak seperti ini Mudah-mudahan Bisa menjadi hiburan bagi teman-teman kita Yang belum di karuni anak dan sebagainya Bisa jadi Allah tahu Allah tahu Dan banyak hikmahnya diantaranya Yang belum di karuni anak Banyak hikmah yang lain Pertama Teman-teman sekalian Bisa lebih fokus menentut ilmu Bisa lebih fokus dengan pekerjaan Bisa lebih fokus dengan membantu berdakwah Kemudian bisa jadi juga Lebih fokus berbakti kepada orang tua Mungkin Allah perintahkan kamu Berbakti dulu sama orang tuamu Berbakti dulu sama orang tuamu Baru saya kasih anak Kamu Buat ketawa dulu orang tuamu Buat gembira dulu orang tuamu Baru saya kasih anak Karena Allah tahu Ketika Kamu saya kasih anak Allah tahu Kamu akan lalai dengan orang tuamu Kamu sudah tidak pernah menelpon Sudah tidak pernah SMS Tidak pernah ingat Sudah tidak pernah mendatangi lagi Kamu lupa Mungkin kita ditunda memberikan anak Supaya kita berbakti maksimal kepada orang tua kita Coba laksanakan Mungkin setelah itu bisa jadi Allah memberikan Bisa jadi Mulai sekarang segera Telepon orang tua minta maaf Jangan-jangan kita pas kecil nakal Kita banyak seperti ini dan sebagainya Coba mulai sekarang Minta maaf sama orang tua Berbakti dulu sama orang tua Kemudian minta doa orang tua Jangan lupa Berbakti dengan mereka Lebaran pulang Buat mereka ketawa Berapa sih duit tiket pulang Jangan-jangan kita ditunda oleh Allah Tidak punya anak bisa jadi karena diminta Berbakti dulu sama orang tua Terlalu banyak dosa kita dengan orang tua Dan sekarang pun terbukti Disibukkan dengan anak Disibukkan dengan istri Kadang-kadang lupa sama orang tua kita Lupa padahal orang tua pintu Jalan terdekat masuk surga Jalan terdekat masuk surga Berbakti pada orang tua Mengingat ditelepon Telepon lah tiap hari Telepon orang tua itu tiap hari Telepon Diceritain Yang laki-lakinya ceritain Telepon ibunya Ceritain Wah tadi begini Tadi begini Tadi begini Senang Walaupun sepele Bagi para istri Ingatkan suaminya Sudah telepon ibumu belum? Oh belum Telepon cepat Kasih tau Begini-begini Ceritakanlah Senang orang tua kita Diingatkan Bisa jadi Belum diberikan karunia anak Supaya berbakti dulu Pada orang tua maksimal Kemudian Terkait dengan Belum mempunyai anak Ada beberapa sebab Ada beberapa sebab Yang kita Belum mendapatkan rezeki Berupa anak Tetapi saya percepat nih Nanti kita lebih banyak Tanya jawab aja ya Pengalaman yang kemarin itu Pertanyaan banyak Kemudian pertanyaan satu dua Kecewa Penonton kecewa Minta dikembalikan tiketnya Kita percepat sedikit ya Jadi ada Memang ada beberapa sebab Ada beberapa sebab Kenapa itu orang mandul ya Orang belum punya anak Itu banyak sebabnya Secara medis Banyak sebabnya Ya Sebabnya secara medis Kita sebutkan beberapa aja Yang mulai dari laki-laki Banyak mulai dari laki-laki Mungkin mohon maaf Kualitas spermanya mungkin kurang Ya Kurang kualitas spermanya Tidak bagus Memang spermanya ada yang Rusak Dan ini memang bagian saya Saya sedang menempuh Spesialisasi Memang bagian saya ini Pernah periksa sperma Sperma periksa di bawah mikroskop Ketahuan Ada yang kepalanya hilang Ada yang ekornya hilang Ada yang lehernya hilang Ada yang semangat Ada yang Ada yang meraka-rangka Dan sebagainya Memang demikian Kualitas spermanya kurang bagus Ya Kualitas spermanya kurang bagus Demikian Ya Kemudian ada juga Sebab bisa juga dari Para istri Para istri mungkin juga Mungkin rahimnya bagus Tetapi mungkin produksi dari Sel telurnya yang kurang Atau disitu ada Polikista Ada apa Bisa merusak sel telur Ya Atau mungkin bisa sel telurnya bagus Sel telurnya bagus Kemudian rahimnya bagus Tetapi Bahasa anatominya Tuba palofinya Kan rahim kan gitu ya Tuba palofinya Salurannya Saluran yang menghubungkan Antara ovarium sel telur Sama rahimnya Itu rusak Bisa jadi ada Kista tebal Bisa jadi ada Mioma Tumor tebal disitu Ya Sehingga ini Ofumnya ini Bagus Rahimnya bagus Tapi mau lewat keluar Tidak bisa Bisa jadi Yang perempuan juga sama Sel telur bagus Tuba bagus Tapi rahimnya Tidak bagus Rahimnya lemah Rahimnya tidak kuat Macem-macem sakitnya Indrometriosis Dan sebagainya Ada mioma disitu tebal Bekas luka Dan sebagainya Rahimnya tidak kuat Sehingga ketika terjadi Pembuahan Mau nempel di rahim Tidak kuat Jatuh Gugur Tidak berkembang Banyak faktor-faktor yang lain Yang menyebabkan Seseorang Tidak Infertilitas Tidak bisa punya anak Sebab yang lain Ada lagi Yang agak complicated Yaitu Perempuannya Dia Memproduksi Antibodi Terhadap Spermanya suami Artinya Bahasa enaknya itu Imunnya Sel imunnya Harusnya Dia nyerang bakteri Eh dia salah informasi Sperma masuk Serang Serang Itu Penyakit Imunnya salah Memproduksi Antibodi Terhadap Sperma suami Harusnya Sperma masuk Kan Apa namanya Memberikan pencerahan Dan sebagainya Eh dianggap musuh Serang Spermanya Hancur oleh Antibodi Ini penyakitnya Dan banyak penyebab-penyebab Yang lain dari Belum punya anak Banyak Sekarang-sekarang Kiatnya Langsung aja lah Poinnya Kiat-kiat Bagaimana Bisa punya anak Beberapa Kiat-kiat Bisa punya anak Kita percepat ya Nanti kita banyak Tanya jawab aja Bagaimana bisa Mendapatkan Usaha-usaha Yang bisa Kita tembuh Agar kita Mempunyai Anak Bisa dikarunia Anak Setelah lama Tidak punya anak Bisa punya anak Lagi Kemudian setelah lama Tidak punya anak Tujuh tahun Lapan tahun Tidak punya lagi Bagaimana cara-canya Yang pertama Yang pertama perlu kita Pahami Kita perlu pahami Bahwasannya Anak ini Rezeki Anak ini Apa Rezeki Kita perlu pahami Anak ini Rezeki Karena Rezeki Dalam syariat Pengertian Rezeki Dalam sehat Adalah segala Sesuatu Yang melingkupi Dia dan Memberikan Manfaat Bagi dia Itu namanya Rezeki Oleh karena itu Anak rezeki Teman yang Baik rezeki Lingkungan yang baik rezeki Pekerjaan yang halal Rezeki Kita pahami Anak ini Rezeki Oleh karena itu Nas-nas Dalam Al-Quran Dan hadis Yang menyebutkan Ada kata-kata rezeki Berarti itu juga Termasuk Anak Termasuk Anak Salah satu dalilnya Adalah Doa ketika Berhubungan badan Mohon maaf Sudah hafal Harus hafal Harus hafal Kalau tidak Nanti setan Ikut-ikutan Harus hafal Tidak apa-apa Hapal Sambil bawa Contekan Sebentar Tidak apa-apa Daripada setan Ikut-ikutan Jangan Hadisnya Kalau lupa Tidak baca Setan ikut-ikutan Jangan Jangan mau kalah Sama jomblo Jomblo sudah hafal Persiapan Nah iya Modus Salah SMS Ke Ahwat Afan Salah kirim Ohtih Doanya Doa itu Modus Kalau kode-kode Jangan yang itulah Doanya sudah hafal Bismillah Jauhkanlah setan Dari apa yang Engkau akan Beri rezeki Berupa Anak Nanti ini Berupa Anak Rezeki Anak Oleh karena itu Jodoh juga Termasuk Rezeki Dalilnya apa Dalilnya apa Jodoh Rezeki Dalilnya apa Dalilnya Ini Tidak mungkin Punya anak Kalau tidak punya Jodoh Ini dalilnya Jodoh juga Rezeki Sehingga kita Perlu pahami Beberapa Nas-nas Ayat-ayat Al-Quran Yang menyebutkan Rezeki Termasuk Anak Dalam islam Dalam pelajaran Tauhid Dijelaskan Sebab ini Ada dua Sebab ada dua Dalam pelajaran Tauhid Sebab ada dua Pertama Ada yang namanya Sebab Sarai Sebab Sarai Yang kedua Namanya disebut Dengan Sebab Kodari Ada dua Sebab Dalam Pelajar Dalam islam Ditetapkan Sebab Sarai Dan Sebab Kodari Sebab Kodari Adalah Sebab Akibat Kosualitas Yang sebagaimana Kita temui Sekarang Ini namanya Sebab apa Sebab Kodari Maksudnya Sebab Kodari Ya ini Kertas Dikasih api Ya kebakar Api Dikasih air Ya Padam Ya Muka kita Dihantem Ya benyok Kita ya Ya kita Kemudian Perut Ditusuk pisau Ya Jebol Itu namanya apa Sebab Kodari Sebab Akibat Yang Allah Menjadikan itu Sebab dan Akibat Sunatullah Ini disebut dengan Sebab Kodari Kemudian Ada satu lagi Sebab yang penting Yang perlu kita Pahami Disebut dengan Sebab Sarai Ya Disebut dengan Sebab apa Sebab Sarai Sebab Sarai Maksudnya Sebab Sarai Adalah Allah Menjadikan Ini adalah Sebab Sebab Untuk Terjadinya Sesuatu Akibat Ini Allah Menjadikan Dia Sebab Allah Menyebutkan Dia Ini adalah Sebab Walaupun Dia Tidak Terbukti Menjadi Sebab Secara Kodari Paham Sebab Sarai Itu Allah Menjadikan Ini Sebab Ini Sebabnya Ini Ini Bisa Menyebabkan Ini Allah Jadikan Tetapkan Tetapi Belum Tentu Secara Kodari Dia Menjadi Sebab Paham Contohnya Misalnya Contohnya Allah Rasulullah S.A.W. Bersabda Ma'u zamzam lima syuribalah Ma'u zamzam lima syuribalah Air zamzam Sesuai Keinginan Niat Peminumnya Sehingga Ada ulama Yang Tinggal Selama Sebulan Di Mekah Dia Bilang Saya Cuma Minum Air Zamzam Kemudian Saya Menjadi Gemuk Ini Kalau Sebab Kodarinya Bisa Masuk Akal Tidak Secara Sebab Kodari Tidak Masuk Tapi Allah Bilang Ini Sebab Kemudian Juga Dengan Rukiah Berdoa Abu Said Al-Udri Ringkas Ceritanya Ada Seorang Pimpinan Suatu Kabilah Kesengat Kalajengking Masuk Itu Apa Namanya Racunnya Dia Kesakitan Tidak Bisa Berdiri Demam Tinggi Kemudian Oleh Abu Said Al-Udri Ada Yang Tahu Dia Bacakan Apa Iya Dibacakan Al-Fatihah Hanya Dibacakan Cuma Dibacakan Al-Fatihah Tidak Ada Lus-lusan Tidak Ada Pegangan Pegangan Tidak Ada Sembur-semburan Tidak Ada Cuma Dibaca Baca Aja Tidak Ada Sembur-semburan Cuma Dibaca Saja Apa Yang Terjadi Selesai Baca Tiba-tiba Orang Tersebut Langsung Berdiri Tegak Seolah-olah Tidak Terjadi Apa Apa Allah Allah Menjadikan Al-Quran Sebagai Sebab Kesembuhan Kami Jadikan Al-Quran Ini Sebagai Penyembuh Obertisik Dan Obat Hati Dan Rahmat Bagi Semesta Alam Ini Yang Disebut Dengan Apa Sebab Sarai Sebab Sarai Walaupun Tidak Terbukti Secara Sebab Odari Oleh Karena Itu Kalau Mau Punya Anak Menginginkan Punya Anak Sudah Lama Menambahkan Buah Ati Sudah Lama Ingin Rumahnya Dihiasi Dengan Tangisan Bayi Rengekkan Anak Kecil Apalagi Seorang Ibu Seorang Ibu Ada Yang Pernah Curhat Seorang Perempuan Seorang Perempuan Dapat Beasiswa Di Luar Negeri Sekolah S3 Kesibukannya Sekolah S3 Membuat Dia Lupa Nikah Dengan Hiasan Gelarnya Hiasan Gelarnya S2 Dan Sebagainya Membuat Menolak Sebagian Laki-laki Akhirnya Umur Sudah Bertambah Bertambah Gelisah Dan Sebagainya Apa Dia Katakan Apa Yang Dia Katakannya Saya Lebih Suka Ada Satu Orang Yang Memanggil Dengan Ibah Memanggil Umi Lebih Aku Suka Dibandingkan Beribu-ribu Orang Yang Nunduk Hormat Memanggil Doktor Lebih Suka Satu Orang Anak Kecil Yang Manggil Umi Daripada Beribu-ribu Orang Yang Tunduk Hormat Memanggil Doktor Kita Tempuh Sekarang Ini Dua Sebab Ada Sebab Syari Dan Sebab Kodari Untuk Mempersikat Waktu Kita Langsung Bahas Yang Sari Kodari Mungkin Bisa Tanya Doktor Yang Lain Supaya Nanti Sesi Tanya Jawabnya Banyak Pertanyaan Sudah Banyak Ada Belum Sudah Ada Nanti Kaget Tiba Tiba Banyak Kita Tempuh Dulu Sebab Syari Dan Sebab Syari Ini Dijelaskan Dengan Kodari Susah Sulit Memang Tidak Masuk Tidak Masuk Logikanya Orang Orang Mungkin Dokter Juga Tidak Tau Kok Bisa Karena Memang Demikian Sebab Syari Allah Menjadikan Dia Sebagai Sebab Yang Pertama Kita Tempus Sebab Syari Pertama Adalah Kita Berdoa Berdoa Dan Tidak Jangan Pernah Putus Asa Dalam Berdoa Berdoa Kita Ketuk Pintu Langit Mungkin Selama Ini Doanya Kita Asal Berdoa Mungkin Sekedal Pas Periksa Kedokter Ya Allah Sambil Duduk Nunggu Antrian Ya Allah Mudah Bisa Punya Anak Mudah Hasil Pemeriksaan Ya Allah Mudah Hasil Pemeriksaan Bagus Ya Allah Mungkin Cuma Itu Doanya Belum Maksimal Dalam Berdoa Belum Dia Ketuk Pintu Langit Dengan Sebenar Benar Mengetuk Alakadarnya Aja Berdoa Dan Allah Pun Enggan Mengijabah Buat Apa Tentu Beda Orang Yang Datang Rengek Minta Minta Sama Kita Datang Serius Ngajukan Proposal Ngajukan Gini Beda Responnya Dan Tanggapannya Dengan Orang Yang datang Cuma Minta Doang Mengucapkan Beda Yang datang Bawa Proposal Serius Tanda tangan Dan sebagainya Menunjukkan Keseriusan Beda Responnya Demikian Allah Subhanahu Wata'ala Jangan Jangan Cuma Itu Doa Kita Pas Nunggu Periksa Dokter Nunggu Hasil Pemeriksaan Ya Allah Mudah-mudahan Hasilnya Bagus Ya Allah Cuma Itu Doang Bagaimana Allah Bisa Mustajabkan Jangan Jangan Doa Kita Selama Ini Asal Asalan Belum Kita Mencari Kita Belum Maksimal Dalam Berdoa Belum Kita Benar-benar Merengek Belum Kita Memanfaatkan Tempat Tempat Mustajab Belum Kita Memanfaatkan Waktu Waktu Mustajab Sepertiga Malam Dan Sebagainya Belum Belum Dia Bangun Tengah Malam Belum Dia Nangis Nangis Tengah Malam Sama Allah Belum Belum Pertama Berdoa Termasuk Sebab Syarih Bahkan Sebab Yang Sangat Kuat Dan Jangan Sampai Kita Berhenti Dimana Rasulullah Bersabda Layazadud Dua Yustajab Lil Abdi Malam Yada Bi Ismin Aw Qati At Rahmin Malam Yasta Ajil Dan Tidaklah Doa Itu Tidak Henti Hentinya Doa Itu Pasti Dikabulkan Doa Itu Pasti Dikabulkan Kepada Seorang Hambah Selama Dia Tidak Meninggalkan Dosa Dan Tidak Memutuskan Silaturahmi Jangan Jangan Selama Ini Kita Punya Dosa Yang Kita Lakukan Terus Menerus Dan Tidak Pernah Bertobat Kemudian Jangan Jangan Selama Ini Kita Pernah Memutuskan Silaturahmi Silaturahmi Pengertian Syariat Kalau Silaturahmi Pengertian Syariat Dengan Keluarga Tapi Kalau Pengertian Bahasa Indonesia Dengan Teman Kita Mutuskan Silaturahmi Dengan Saudara Kita Ada Saudara Kita Sepupu Kita Tidak Pernah Kita Kunjungi Dan Tidak Pernah Kita Begini Ini Kemudian Malam Yasta'jil Selama Dia Tidak Berburu Buru Kila Rasulullah Apa Itu Buru Rasulullah Berkata Rasulullah Menjelaskan Dia Berkata Saya Sudah Berdoa Tetapi Sepertinya Dikabulkan Itu Yang Namanya Isti'jil Terburu Buru Dalam Doa Oleh Kena Itu Salah Satu Sebab Syari Yang Perlu Kita Terus Kita Ucapkan Adalah Kita Berdoa Terus Pada Allah Subhanahu Wata'ala Selama Belum Dikasih Selama Itu Kita Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Selama Itu Belum Dikasih Anak Selama Itu Kita Diberikan Doa Kita Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dan Terkadang Allah Sengaja Menunda Pengabulan Tersebut Karena Allah Itu Sangat Suka Kalau Kita Ngerengek Terus Kepada Allah Jangan Jangan Dikabulkan Berhenti Merengeknya Langsung Ini Tata Cinta Dari Allah Subhanahu Wata'ala Salah Satu Hikmah Ditundanya Doa Ditundanya Terkabulnya Doa Salah Satu Hikmahnya Adalah Agar Kita Terus Merengek Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Ngemis Ngemis Giba Giba Kepada Allah Dan Inilah Puncak Ini Adalah Puncak Puncak Penghambaan Seorang Hamba Yaitu Sering Ngerengek Sama Allah Ngibang Nangis Nangis Ngemis Ngemis Ini Puncak Penghambaan Seorang Hamba Jangan Jangan Dikabulkan Berhenti Langsung Ngerengek Itu Salah Satu Salah Satu Hikmah Ditundanya Pengabulan Doa Kemudian Selanjutnya Sebab Syari Yang Bisa Kita Tempuh Sebab Syari Yang Bisa Kita Tempuh Dan Allah Menjadikan Ini Adalah Sebab Allah Subhanahu Berfirman Fakultus Taghfiru Rabbakum Innahu Kana Ghaffar Yursilu Alaikum Yursilus Sama Alaikum Idraroh Yumdidkum Bi Amwali Wabanin Allah Subhanahu Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Fakultus Taghfiru Rabbakum Minta Ampunlah Kepada Allah Istighfar Terus Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Allah Lanjutkan Kami akan Utus Yursilis Sama Alaikum Idraroh Kami Utus Kepada Kalian Nanti Hujan Yang Akan Menyuburkan Kemudian Apa Wayumdidkum Bi Amwali Wabanin Kami Akan Memperbanyak Harta Dan Anak Kalian Jadi Apa Katanya Mintalah Istighfar Kepada Rabbmu Nanti Akan Wayumdidkum Bi Amwali Wabanin Kami Akan Perbanyak Harta Dan Anak Anak Istighfar Oleh karena itu Inilah yang disebut Dengan terapi Istighfar Istighfar Dimana Istighfar 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 Sehingga Imam Al-Qurtubi Membawakan Imam Al-Qurtubi Membawakan Asar Seseorang Mengadu Seseorang Mengadu Kepada Hassan Al-Basri Ada orang Mengadu Kepada Hassan Al-Basri Begini Apa Jawaban Hassan Al-Basri Istaghfirullah Dia Mengadu Mengenai Kegersangan Apa Jawaban Hassan Al-Basri Memberikan Fatwa Istighfar Kepada Allah Kemudian Syaqar Hassan Al-Basri Tentang Al-Fakro Kemiskinan Apa Jawaban Hassan Al-Basri Istighfar Kepada Allah Pulang Kemudian Ada Juga Orang Mengatakan Ya Hassan Al-Basri Udu'ullaha Ayyarzu Ayyarzu Koni Waladan Ya Allah Berdo'alah Berdo'alah Kepada Rabbimu Supaya Allah Memberikan Saya Reziki Anak Apa Jawaban Hassan Al-Basri Istighfar Dia Minta Do'a Kepada Ulama Yang Soleh Udu'ullaha Ayyarzu Koni Waladan Tolong Doa Sama Allah Supaya Saya Dikasih Anak Pulang Kamu Istighfar Yang Banyak Itu Tafsir Dari Imam Al-Qurutubi Membawakan Tafsir Ayat Ini Sehingga Salah Satu Sebab Sari Salah Satu Sebab Sari Ya Salah Satu Sebab Sari Yang Perlu Kita Tempuh Adalah Kita Memperbanyak Istighfar Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Perbanyak Ya Kita Banyak Istighfar Pada Allah Dimana Mana Kita Istighfar Salah Satu Yang Menyebabkan Yum Ditkum Bi Amali Wabanir Dibanyakan Anak Kita Dan Harta Kita Karena Istighfar Kemudian Selanjutnya Dan Saya Punya Kisah Nyata Ada Teman Saya Teman Saya Cerita Cerita Ada Jamaah Yang Manyak Kepada Dia Kemudian Dibilang Pak Banyak Istighfar Ini Teman Saya Cerita Langsung Saya Dia Bilang Ada Yang Tanya Ke Dia Coba Bapak Banyak Istighfar Coba Bapak Banyak Istighfar Kemudian Kalau Tidak Salah Tiga Atau Bulan Datang Dia Istighfar Sudah Hamil Alhamdulillah Masya Allah Ini Teman Saya Cerita Langsung Sanat Nyambung Mutasil Bukan Kilawa Kola Kemudian Memperbanyak Sedekah Sebab Sari Yang Selanjutnya Memperbanyak Sedekah Memperbanyak Sedekah Mengapa Demikian Karena Sedekah Ini Kita Percepat Dosa Baca Hadis Dosa Kita Perpanjang Memperbanyak Sedekah Mengapa Demikian Karena Sedekah Ini Bisa Mengangkat Balak Di Dewet Yang Lain Sedekah Ini Bisa Meredam Kemarahan Rob Sedekah Yang Sembunyi Sembunyi Bisa Meredam Kemarahan Rob Kita Sedekah Yang Sembunyi Sembunyi Meredam Kemarahan Rob Kita Seandainya Kita Berdosa Banyak Dan Sebagainya Kemudian Allah Turunkan Balak Caranya Bagaimana Kita Sedekah Sembunyi Sembunyi Supaya Meredam Amarah Rob Kita Kepada Kita Dan Salah Satunya Sedekah Ini Bisa Mengangkat Balak Bisa Mengangkat Balak Sedekah Bisa Mengangkat Balak Kita Luncetin Ayat Ayat Apa Dalil-dalilnya Saya Pengen Baca Tapi Loncetin Aja Sedekah Ini Bisa Mengangkat Balak Dan Siapa Tahu Bisa Jadi Salah Satu Balak Yang Diangkat Dari Kita Sering Berdekah Adalah Balak Ujian Yang Sangat Berat Sekali Belum Dikaruniai Anak Keturunan Bisa Jadi Diangkat Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan Banyaknya Sedekah Dan Ini Kisah Nyata Saya Punya Teman Cerita Langsung Ke Saya Ini Lebih Mutasil Lagi Sanatnya Ali Tinggi Teman Cerita Langsung Ke Saya Kalau Tidak Salah Saya Lupa Antara Tiga Tahun Atau Lima Tahun Tidak Punya Anak Kemudian Dia bilang Sama Saya Banyak Sedekah Katanya Dia bilang Langsung Saya Banyak Sedekah Ada Apa Saya Sedekahkan Ada Rezeki Saya Sedekahkan Belum Biayai Sekolah Anak Dan Sebagainya Buat Apa Saya Simpen Sedekah Dapat Uang Saya Sedekahin Buat Apa Anak Belum Ada Dapat Uang Sedekah Saya Sedekahkan Katanya Ini Cerita Langsung Sama Saya Kalau Tidak Salah Tiga Atau Lima Tahun Dia bilang Akhirnya Dia punya Anak Dan Sekarang Sudah Punya Berapa Anak Ini Teman Saya Langsung Cerita Dan Dia Yakin Yang Disebut Dengan Sebab Sebab Sarai Sebab Sarai Yang Kadang Logika Ini Ya Allah Sudah Ditebakkan Pertanya Sudah Banyak Kita Makin Percepat Ini Yang Bikin Penonton Kecewan Ini Yang Apa Namanya Sebab Sarai Ini Dan Kebanyakan Kita Terlalu Banyak Menempuh Sebab Kodari Lupa Dengan Sebab Sebab Sarai Ini Lupa Dan Dan Masih Banyak Sebab Yang Lainnya Yang Kita Bisa Meningkatkan Rezeki Kita Banyak Banyak Yang Menyebabkan Ingat Pokoknya Ada Kata-kata Rezeki Disitu Berarti Itu Anak Juga Tempuh Sebab Sebab Tersebut Banyak Kalau Kita Menjelaskan Waktunya Mungkin Kita Tanya Jawab Biar Cepet Biar Banyak Pertanyaan Ada Kata-kata Rezeki Disitu Segera Segera Itu Artinya Juga Anak Disitu Ada Kata Rezeki Banyak Kata-kata Rezeki Segera Contohnya Lagi Misalnya Sebab Sari Jangan Tidur Setelah Subuh Jangan Tidur Setelah Subuh Kenapa Nabi S.A.W. Bersabda Buriko Umati Fibu Kuriyah Umatku Ini Diberkahi Pada Waktu Paginya Mengapa Karena Ibnu Abbas Pernah Mengatakan Ketika Waktu Itu Tersebut Diturunkan Dibagi-bagi Rezeki Dibagi-bagi Rezeki Ketika Waktu Itu Dibagi-bagi Diturunkan Rezeki Ola Subhanahu Wata'ala Kan Makanya Ada yang Bila Saya tidur Setelah Subuh Kok Bisnis Lancar Uang Lancar Jabatan Naik Ya Iya Rezeki Yang lain Serat Berupa Teman Yang Baik Lingkuan Yang Baik Dan Teman Teman Yang Mengingatkan Akhirat Serta Kebaikan Di Dunia Ini Yang Dapat Dia Uang Banyak Bisa Jadi Makanya Mohon maaf Kalau ada Yang jodohnya Serat Coba Dipecek Ya Subuh Subuh Mungkin Subuh Subuh Mungkin Tidur Lagi Ya Gimana Nanti Atau Ketiduran Subuhnya Itu Diuji Dulu Bagaimana Mau Bongin Pasangannya Gak Bisa Kan Jadi Sebab Sebab Sar Ini Kita Tembuh Sebab Sebab Sar Masih Banyak Sebab Sebab Sar Yang Lain Supaya Kita Bisa Memperbanyak Rezeki Dan Sebagainya Ada Banyak Kemudian Banyak Lagi Sebab Sebab Kodari Banyak Obatan Begini Begini Saya Pengen Jelaskan Tapi Waktunya Agak Kurang Kemudian Ini Sebentar Lagi Ada Beberapa Hal Yang ingin Saya Sampaikan Dan Ini Bukti Ada Berapa Bukti Bahwasanya Ternyata Sebab Kodari Itu Benar Banyak Bukti Kita Menemukan Banyak Bukti Sebab Kodari Ini Benar Banyak Sekali Buktinya Sebab Syari Afan Kita Menemukan Banyak Bukti Ternyata Memang Benar Allah Sudah Menetapkan Sebab Syari Dan Sebab Kodari Dan Sebab Syari Ini Banyak Dan Terbukti Dalam Urusan Anak Ini Banyak Berapa Banyak Kita Para Dokter Ini Kadang Kadang Bingung Bingung Kok Kayaknya Semuanya Sehat Semuanya Bagus Kok Tidak Punya Anak Bingung Jangan Jangan Memang Ini Balanya Dia Banyak Masyiat Terlalu Terlalu Durhaka Sama Orang Tuanya Disuruh Berbakti Dulu Ditahan Sama Allah Padahal Sehat Sudah Periksa Sana Periksa Sini Saya Sehat Saya Sehat Istri Sehat Bagus Menisahan Sperma Analisa Bagus Istri Sehat Dada Kelainan Belum Punya Anak Ada Yang Seperti Itu Kemudian Ada Lagi Yang Suaminya Sudah Ternyatakan Mandul Spermanya Kualitas Jelek Istri Tiba-tiba Besok Punya Anak Ini Bukti Bahwasannya Sebab Sari Itu Ada Sebab Sari Ada Menunjukkan Kekuasaan Allah Ada Sebab Sari Dan Demikian Juga Kita Jangan Kita Ini Orang Yang Beriman Tidak Kita Bukan Seperti Orang Ateis Yang Percaya Islam Percaya Agama Dia Cuma Hanya Mengandalkan Sebab Akibat Kona'ah Apa Itu Kebahagiaan Dengan Berkah Tidak Yakin Padahal Kita Meyakini Dan Nyata Dalam Kehidupan Kita Sehari-hari Akan Berkah Ini Nyata Dalam Kehidupan Sehari-hari Berkah Itu Beda Belum Tentu Yang Kaya Lebih Bahagia Daripada Yang Miskin Itulah Berkah Banyak Dan Sebagainya Ini Menunjukkan Ada Bukti Syari Banyak Bukti Syari Banyak Salah Satu Lagi Bukti Syari Yang Mungkin Belum Bisa Dijelaskan Dalam Ilmu Kedokteran Sampai Sekarang Ini Saya Ceritakan Kisah Nyata Saya Kisah Nyata Ini Kisah Nyata Saya Punya Bibi Kandung Saya Punya Bibi Kandung Berarti Adik Kandung Saya Delapan Bersudara Saya Punya Bibi Kandung Berarti Dekat Dengan Saya Saksi Mata Bibi Kandung Saya 5 tahun Kemudian Adik Kandung Saya Lahir Saya Punya Adik Kandung Lahir Nah Ketika Adik Kandung Saya Lahir Ini Ibu Saya Sakit Sehingga Tidak Mampu Merawat Adik Kandung Saya Ini Akhirnya Adik Kandung Adik Kandung Saya Kemudian Dibawa oleh Bibi Saya Yang 5 tahun Tidak Punya Anak Ini Dibawa Bibi Kandung Saya Yang Tidak Punya Anak Dibawa Belum Sampai Disini Ceritanya Ada Lagi Saya Punya Lagi Bibi Kandung Berapa Berapa Delapan Bersaudara Ibu Saya Bibi Kandung Saya Lagi Berapa Tahun Belum Punya Anak 10 Atau 12 Tahun Bibi Kandung Saya 10 Atau 12 Tahun Tidak Punya Anak Kemudian Ya 10 10 Tahun Tidak Punya Anak Kemudian Dia Mengambil Anaknya Bibi Saya Yang Lain Anak Kandung Karena Bibi Saya Ada Yang Meninggal Punya Anak Masih Bayi Diambillah Sama Dia Dirawat Dari Kecil Demikian Juga Ada Bibi Saya Yang Dia Sedang Ada Sesuatu Akhirnya Anaknya Diambil Sehingga Bibi Saya Yang 10 Tahun Tidak Anak Ini Dia Merawat Dua Anak Saudaranya Dari Sejak Kecil Setelah 10 Tahun Hamil Dan Melahirkan Sekarang Sudah Ada Anak Kisah Nyata Dua Duanya Bibi Kandung Saya Setelah 10 Tahun Sehingga Pas Bibi Saya 10 Tahun Hamil Dia Belang Ini Hati Hati Anak Mahal Kemana Mana Pake Pesawat Dia Gak Boleh Ano Pake Mobil Dulu Iya Gitu Dia Berang Hati Hati Anak 10 Tahun Bukti Nyata Bukti Nyata Ini 10 Tahun Akhirnya Punya Anak 10 Tahun Kalau Mau Nanti Bisa Tanya Ke Bibi Saya Beliau Masih Hidup Berdua Perpasangan Masih Jadi Motivasi Mungkin Atau Apa Mungkin Bisa Tanya Amal Apa Bisa Jadi Dia Punya Amalan Tersembunyi Dan Sebagainya 10 Tahun Punya Anak Sekarang Alhamdulillah Anaknya Sekarang Sudah SMP Berarti Sudah Lama Berarti Adik Sepupu Saya Luar Biasa Tidak Dijelaskan Dengan Ilmu Kedokteran Bingung Kita Gimana Ada Cerita Lagi Cerita Lagi Teman Saya Teman Sejauh Dokter Dua-duanya Dokter Pasangan Suami Dokter Teman Saya Dua-duanya Menikah Di Jaman Koas Berarti Kemudian Setelah 7 Ketemu Dengan Saya Ketika Sedang Sama-sama Mau Tes Spesialis Sama-sama Keterima Istrinya Ngambil Spesialis Jiwa Dia Ambil Spesialis Anak Dan Ini Sama-sama Sibuk Tidak Ketemu Dan sebagainya Setelah 7 Tahun Tidak 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 Ketemu Sama-sama Sibuk Sekolah Spesialis Sibuk 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 Tidak Ketemu Dua-duanya Tapi Ternyata Setelah 5 Tahun Ini Setelah Masuk Tahun Kelima Ini Selama Sekolah Itu Mereka Punya Dua Orang Anak Saya Ketemu Sama Dia Saya Bercandain Kok Bisa Kekuatan Apa Padahal Mereka Seperti Itu Ini Membuktikan Bahwasannya Memang Ada Sebab Syari Dan Jangan Diremehkan Sebab Syari Dan Itulah Kita Orang Beriman Percaya Dengan Sebab Syari Yang Allah Tetapkan Yang Namanya Juga Iman Tidak Mungkin Disebut Iman Karena Namanya Iman Itu Pasti Amanubil Goib Pasti Beriman Dengan Hal Yang Goib Kalau Ada Barangnya Itu Tidak Usah Pake Ujian Namanya Kalau Ada Barangnya Misalnya Ini Ada Minuman Ini Semuanya Percaya Semuanya Beriman Kalau Memang Demikian Ya Tidak Kalau Ada Barangnya Kelihatan Semuanya Juga Beriman Tetapi Itulah Yang Kita Apa Namanya Sebab Sari Ini Jangan Diremehkan Bisa Jadi Mudah Mudahan Semoga Yang Disini Yang Belum Bisa Diberi Dikarunia Anak Dan Sebagainya Begitu Rutin Begitu Menutup ilmu Kemudian Menembus Sebab Sari Kemudian Segera Diberikan Anak Dan Anak Yang Sangat Banyak Kita Lanjutkan Dengan Sesi Tangan Jawab Mudah Mudah Waktunya Cukup Oh Oh Dari Ihwan Dan Dari Akhwat Biasa Tebelnya Sama Sama Banyak Kita Pilih Satu Pertanyaannya Makanan Apa Yang Bisa Memperbaiki Kualitas Sperma Sebenarnya Makanan Ini Banyak Yang Bisa Memperbaiki Kualitas Sperma Terutama Makanan Makanan Yang Mengandung Protein Yang Tinggi Dan Beberapa Hormon Disitu Seperti Daging Merah Misalnya Daging Merah Daging Kambing Itu Bisa Memperbaiki Kemudian Protein Tinggi Kacang Kacangan Bisa Memperbaiki Kualitas Sperma Tetapi Kualitas Sperma Tidak Hanya Dipengaruhi Dengan Makanan Banyak Mempengaruhi Yang Lain Yang Mempengaruhi Kualitas Sperma Ini Banyak Dimulai Dari Pola Hidup Stres Dan Sebagainya Misalnya Mohon maaf Sering pakai Celana Dalam Ketat Ini Membuat Panas Karena Mohon maaf Produksinya Itu kan Diluar Produksinya Mohon maaf Di Dua telur Itu Tempat Produksinya Dan Yang namanya Sperma Paling tidak Tahan Dengan Panas Cepat Rusak Sperma Itu Makanya Tempatnya Di Luar Itu Kenapa Karena Kalau Di Dalam Itu Dia Langsung Hancur Dengan Panas Tubuh Makanya Diluar Dia Jangan Pakai Celana Dalam Ketat Kemudian Pekerjaan Yang Terlalu Lama Duduk Dan Sebagainya Ini Banyak Faktor Jadi Kalau Berbicara Ini Banyak Banyak Bukan Hanya Makanan Bukan Hanya Makanan Lima Tahun Tapi Belum Dikaruniai Anak Saya Dan Suami Sudah Periksa Kedokter Suami Saya Spermanya Kurang Banyak Saya Juga Ada Penyumbatan Ditubah Tapi Kemarin Sudah Dibersihkan Bagaimana Cara Meningkatkan Sperma Suami Dan Cara Berhubungan Yang Baik Ya Cara Meningkatkan Sperma Suami Macem-macem Pertama Suaminya Mungkin Harus Olahraga Dulu Olahraga Olahraga Asal Jangan Ijin Naik Pelaminan Aja Ini Ini Bagaimana Cara Meningkatkan Sperma Suami Banyak Olahraga Kemudian Makanannya Diatur Sudah Kita Jelaskan Kemudian Bagaimana Cara Berhubungan Yang Bagus Ringkasnya Begini Cara Berhubungan Yang Pertama Kalau Memang Istilahnya Tidak Punya Anak Ini Hanya Teori Yang Pertama Cara Berhubungan Yang Bagus Supaya Mendapatkan Kualitas Sperma Pertama Jangan Berhubungan Badan Dipuasa Dulu Selama Seminggu 5-7 Hari Jangan Berhubungan Dulu Ditahan Jangan Keluar Biarkan Dia Numpuk Dulu Numpuk Sehingga Kualitasnya Yang Keluar Bagus Bagus Itu Yang Yang Kedua Cara Berhubungan Yang Baik Adalah Caranya Adalah Dengan Istri Itu Harus Mohon Maaf Istri Harus Bahasanya Apa Enaknya Ya Panas Dululah Istri Harus Panas Kenapa Karena Kalau Istri Panas Maka Dia Kepanasan Indah Karena Istri Istri Art Art Dia Lancar Nanti Ini Tau Sudah Lancar Dia Lancar Akan Mempermudah Jalannya Sperma Dan Sebagainya Ini Lebih Lancar Dan Memang Syariat Demikian Syariat Mengajarkan Kalau Suami Itu Apa Namanya Jangan Asal Seruduk Bahasanya Syariat Mengajarkan Jangan Yang Namanya Perempuan Sudara Kandungnya Laki-laki Kalau Kamu Punya Nafsu Perempuan Juga Punya Nafsu Kalau Kamu Suka Sama Yang Putih Cantik Tinggi Ini Dan Sebagainya Kulkas Sama Juga Perempuan Juga Sama Suka Yang Ganteng Bukanya Bersih Mancung Dadanya Bidang Sampai Pingsan Mereka Sama Sama Berarti Perempuan Sama Jadi Kalau Kamu Pengen Mendapatkan Sama Itu Tujuan Syariat Anjuran Syariat Ada Diajarkan Itu yang Kedua Istri Harus Kepanas Duluan Kemudian Yang ketiga Mohon maaf Ketika Setelah Berhubungan Mohon maaf Ibunya Atau Istrinya Jangan langsung Bangun Tapi Baring Duluan Berbaring Mohon maaf Juga Kalau bisa Taruh Bantel Di bawah Di bawah Pinggulnya Biar Dia agak Jatuh Sedikit Agak Turun Sedikit Ditaruh Bangkar Kemudian Katanya Diam 5-15 Menit Diam Jangan Pergi Dan Ini Kesempatan Bagi Suami Ketika Sudah Itu Istri Jangan Langsung Ditinggal Jadi Setelah Begitu Memang Harus Ada Cerita Cerita Dalam Pelukan Dalam Dadanya Dan Lanjutin Kasian Yang Jomblo Jadi Begitu Jadi Caranya Adalah Demikian Ketika Sudah Selesai Itu Jangan Langsung Berdiri Suami Istrinya Jangan Langsung Berdiri Berbaring Dulu Jangan Langsung Bergerak Kemudian Taruh Bantal Di bawah Biarkan Lama 5-10 Menit Dan Kemudian Suaminya Jangan Tinggal Tadilah Diobrol Diajak Apa Dan Sebagainya Mungkin Selama Ini Kita Bilang Jazak Allahu Hayran Tidak 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 Bagaimana Cara Mengetahui Suami Istri Itu Subur Atau Tidak Jawabannya Memang Sulit Kalau Dalam Syariat Sebelum Menikah Kita Melihat Dia Saudaranya Berarti Tentunan Syariat Biar Tau Nikah Yang Dia Rohmah Lembut Dan Anaknya Banyak Salah Caranya Melihat Kalau Dia Subur Adalah Dengan Melihat Saudaranya Kalau Dia Sepuluh Bersaudara Insyaallah Subur Ini Satu Caranya Kemudian Untuk Mengetahui Pasti Memang Sulit Mengetahui Pasti Memang Sulit Sulit Mengetahui Dan Memang Juga Tidak Dianjurkan Melakukan Pemeriksaan Kesehatan Sebelum Menikah Pendapat Terkuat Ini Tidak Dilakukan Tidak Dilakukan Karena Macem-macem Nanti Bisa Menyebabkan Suuzon Bisa Maaf Tidak Jadi Padahal Undangan Sudah Disebar Tidak Jadi Itu Pendapat Terkuat Tidak Tetapi Pendapat Sejibrin Dia Boleh Kalau Ada Indikasi Kuat Ada Indikasi Kuat Dia Tipe-tipe Mandul Boleh Melakukan Pemeriksaan Sebelum Pemeriksaan Kesehatan Sebelum Menikah Kalau Ada Indikasi Kuat Kenapa Karena Tujuan Menikah Demikian Dan Seandainya Salah Satu Pasangan Tahu Dia Mandul Harus Dijelaskan Kepada Calonnya Wajib Dijelaskan Kalau Tidak Maka Nikahnya Bisa Faseh Dan Dia Dianggap Menipu Dan Harus Mengganti Rugi Mahar Dan Sebagainya Apakah Semua Obat Inseminasi Mengandung Zat Yang Haram Tidak Karena Kemarin Teman Mau Di Inseminasi Dokter Mengatakan Begitu Tidak Kenapa Bisa Haram Obat Obatan Kenapa Obat Obatan Bisa Haram Kaedah Kita Mengatakan Al-Aslu Fil-Asya'a Al-Mubah Al-Aslu Fil-Asya'a Tohorah Hukum Asal Sesuatu Itu Suci Dan Mubah Ya Suci Dan Mudah Ya Kalau Memang Mau Bilang Haram Datangkan Dalil Kalau Memang Bilang Haram Harus Mendatangkan Dalil Apa Dalilnya Dan Tidak Boleh Dalilnya Itu Katanya Tidak Boleh Karena Kaedah Menyatakan Suci Kemudian Dibantah Dengan Ragu-Ragu Kenapa Haram Katanya Katanya Ada ini Katanya Tidak Bisa Tidak Bisa Mengubah Hubung Tersebut Tidak Bisa Dan Ini Kaedah Ada yang Bilang Tidak Terima Saya Saya Tidak Terima Kaedah Tersebut Al-Aslu Fil-Asya'a Tohorah Atau Al-Aslu Fil-Asya'a Al-Ibah Al-Aslu Fil-Asya' Al-Halal Saya Tidak Terima Kaedah Itu Ini Kaedah Yang Ulama Jelaskan Yang Dibangun Di Atas Kemudahan Islam Kalau Mau Adil Harusnya Begini Kalau Kamu Mau Adil Harusnya Begini Coba Kamu Makan Mie Ayam Pinggir Jalan Makan Mie Ayam Pinggir Jalan Tanya Dulu Sama Abang 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 Muslim Atau Kafir Bang Kenapa Kalau Abang Kalau Abang Kalau Abang Musrik Sembelihan Ayam Abang Dah halal Ini Tidak Jadi Saya Makan Disini Kalau Muslim Saya Tanya Lagi Bang Tadi Abang Abang Atau Orang Yang Nyebeleh Ayam Saya Sembeli Sendiri Abang Lupa Bismillah Kalau Lupa Haram Ini Tidak Jadi Makan Disini Kalau Abang Kemudian Abang Itu Pas Nyebeleh Pastikan Wajidah Dua Duanya Putus Bang Tidak Haram Tidak Jadi Makan Sini Kalau Gitu Bang Oh Tenang Ini Sebagian Disembelih Di Rumah Pemotongan Hewan Nah Itu Abang Pastikan Tanya Yang Nyebeleh Muslim Sudah Dapat Pelatihan Pastikan Kalau Tidak Haram 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 Harus Yakin Bang Karena Ini Ragu Ragu Saya Ragu Harus Haram Harus Yakinkan Kena Haram Bang Saya Harus Ragu Harus Yakinkan Pastikan Dulu Dia Coba Abang Cek Kalau Nggak Saya Makan Sini Kemudian Dia Cuma Makan Kecap Sama Kerupu Eh Lihat Kecap Disitu Ada Pemanis Buatan Bang Pemanis Buatannya Sudah Fatwa MUI Tidak Bang Pemanis Buatannya Ini Ini kan Diimpor Dari Luar Negeri Nih Dan Sebagainya Apa Gitu Maksudnya Kalau Muadil Kan Harusnya Gitu Makanya Kaedah Ini Dibangun Ulama Dengan Kemudahan Dalam Islam Tidak Perlu Was-was Berlebihan Al 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 Ibah Hukum Asal Sesuatu Itu Adalah Mubah Dan Halal Sampai Jadi Jangan Gampang Gampang Haram Haram Tidak Boleh Perhatikan Bagaimana Penjelasan Allah Kalau Memang Obat Itu Tidak Mengandung Zat Yang Haram Kenapa Haram Kenapa Bisa Bilang Haram Katanya Ada Babinya Itu kan Katanya Ada Buktinya Tidak Kan Begitu Katanya Subahat Ini Ada Penjelasan Subahat Tapi Panjang Subahat Itu Kalau Sesuatu Kuhum Asalnya Haram Subahat Itu Untuk Sesuatu Yang Hukum Asalnya Haram Yang Kita Tinggalkan Itu Kalau Hukum Asalnya Halal Kita Kembalikan Hukum Asalnya Halal Kan Gitu Kalau Subahat Memukan Makanan Di Jalan Ini Memang Hukum Asalnya Haram Bukan Saya Tinggalkan Apakah Makanan Saya Jatuh Atau Orang Lain Tidak Subahat Tinggalkan Ini Yang Disebut Dengan Meninggalkan Subahat Kalau Hukum Asalnya Halal Sudah Kembalikan Halal Gitu Pertanyaan Lagi Hukum Adopsi Dalam Islam Seperti Apa Ini Juga Sekaligus Hukum Adopsi Dalam Islam Ini Sekaligus Penjelasannya Jadi Salah Satu Solusi Tidak Punya Anak Adalah Kita Melakukan Adopsi Permasalahan Utamanya Adopsi Anak Permasalahan Utamanya Adalah Ada Dua Yang Pertama Penasapan Kepada Ayahnya Yang Kedua Adalah Masalah Mahrom Sehingga Kalau Mau Adopsi Anak Ada Dua Solusi Dalam Islam Kalau Mau Adopsi Anak Ada Dua Solusi Dalam Islam Yang Pertama Jangan Sampai Anak Adopsi Dinisbatkan Pada Kita Tidak Boleh Misalnya Anaknya Namanya Anaknya Namanya Payjo Misalnya Ya Tidak Boleh Dinisbatkan Kepada Kita Misalnya Bejo Payjo Bin Bejo Tidak Boleh Ya Mohon maaf Ya Dari Namanya Payjo Tidak Insyaallah Anak Sekarang Keren Keren Namanya Payjo Bin Bejo Tidak Boleh Kena Allah Berfirman Menghapuskan Anak Angkat Udu'uhum Li'aba'ihim Hua Satu Indallah Panggillah Dia Dengan Nama-Nama Bapak Mereka Oleh Kena Itu Sebelumnya Zaid Bin Muhammad Kembali Menjadi Namanya Zaid Bin Harithah Yang pertama Kalau Adopsi Anak Pertama Tidak Boleh Menisbatkan Kepada Kita Harus Terus Terang Jangan Bilang Bilang Bin Kita Ya Jangan Bilang Kepada Kita Kemudian Kadang Ada Pertanya Kapan Kita Jelaskan Kalau Kita Bukan Bapak Kandung Nanti Setelah Dia Sudah Siap Kalau Masih Kecil Nggak Apa Bilang Saya Bapak Bapak Yang Merawat Nggak Apa Jangan Masih Kecil Masih 2 3 Tahun Tahu Saya Bukan Bapak Kalau Sudah Siap Kemudian Untuk Solusi Anak Solusi Untuk Modopsi Anak Ada Dua Asal Sesuai Supaya Dia Tetap Sesuai Syariat Islam Yang Pertama Kita Mengambil Anaknya Saudara Kalau Saudara Kita Mau Ataupun Memang Butuh Meninggal Dan sebagainya Kita Ambil Untuk Amannya Kalau Kita Mau Mengambil Anak Perempuan Maka Kita Ambil Anak Perempuan Dari Keluarganya Keluarganya Siapa Ya Ambil Anak Perempuan Dari Keluarganya Suami Supaya Nanti Suaminya Dengan Anak Perempuan Tersebut Mah Mah Artinya Ini Ponakannya Dia Kalau Mengambil Anak Laki Laki Berarti Ambil Dari keluarga Istri Supaya Anak Laki Laki Tersebut Dan Istri Nanti Dia Mahrom Permasalahan Utamanya Sekarang Orang Adopsi Anak Orang Adopsi Anak Tidak Perhatikan Mahrom Ini Biasa Aja Dipeluk Ibunya Sebagaimana Ibunya Bukan Tidak Boleh Bagaimana Memberkah Hidupnya Sehari Hidupnya Diisi Dengan Masyiat Pada Allah Pura Lupa Lupa Lagi Apa Salahnya Tinggal Masih Bisa Bisa Diatur Caranya Dan Sebagainya Itu Yang pertama Solusi Kedua Solusi Kedua Untuk Mengangkat Anak Sepatau Tadi Ada Yang Pengen Ikutan Pelihara Anak Tiba-tiba 5 tahun Punya Anak Ikut Bibi Saya Katanya Ada Teori Kedokterannya Tapi Tau Bener Apa Tidak Karena Kalau Dia Mengadopsi Anak Nanti Dia Rasa Keibuannya Muncul Di Adopsi Anak Keibuannya Muncul Hormon Hormon Stabil Kembali Dan Sebagainya Sehingga Sel telurnya Makin Matang Begitu Dengan Ayahnya Sering Cepat Pulang Hormon Bagus Dan Sebagainya Akhirnya Dia Bisa Punya Anak Katanya Begitu Ya Kaitannya Dengan Angkat Anak Dan Bisa Punya Anak Mancing Anak Bahasa Orang Dulu Kan Apa Mancing Anak Yang kedua Caranya Adalah Kalau Adopsi Anak Dengan Tadi Mengangkat Keluarga Biasanya Sulit Tidak Mau Orang Diambil Anaknya Kecuali Meninggal Dan Sebagainya Cara Yang kedua Adalah Kita Minta Sodari Kita Sodarinya Istri Ya Kita Minta Sodarinya Istri Ataupun Sodarinya Suami Untuk Menyusui Anak Yang Masih Kecil Yang Di bawah Berapa Di bawah Dua Tahun La Roda Illa Fi Amin Tidak Ada Persusuan Kecuali Di bawah Dua Dua Tahun Jadi Ada Anak Di bawah Dua Tahun Kita Minta Sodara Dari Istri Atau Suami Untuk Menyusui Tergantung Dengan Jenis Kelaminnya Tadi Paham Tergantung Dari Jenis Jenis Kelaminnya Tadi Ya Kita Minta Dia Menyusui Kita Minta Susui Artinya Misalnya Ada Anak Laki Laki Anak Laki Laki Berarti Kita Minta Keluarganya Istri Entah Adik Entah Adiknya Istri Atau Siapa Untuk Nyusui Anak Anak Ini Sehingga Anak Ini Menjadi Anak Susunya Adik Istri Kita Dan Istri Kita Menjadi Bibik Susunya Paham Bibik Susunya Sehingga Anak Ini Sama Anak Laki Laki Ini Sama Istri Kita Mahrom Sama Kita Cowok Paham Minta Disusui Itu Solusinya Karena Ini Masalah Mahrom Ini Masalah Disusui Sehingga Adopsi Dalam Islam Boleh Dalam Batasan Demikian Itu Caranya Ingat Asalkan Anaknya Di bawah Dua Tahun Dengan Keedah Menusui Minimal Minimal Lima Kali Sesuan Sekali Sesuan Harus Menyang Dan Patokan Menyangkan Adalah Bayi Tersebut Melepaskan Sendiri Bobo Plus Lepas Itu Berarti Satu Tapi Kalau Dilepas Sendiri Tidak Ini Hukum Adopsi Kok ini Nambah Terus Nah ini Pertanyaannya Bagaimana Bayi tabung Dalam Islam Tadi sudah Kita Jelaskan Ringkasnya Saya Baca Bayi tabung Bayi tabung Dalam Islam Ini pendapat Yang terkuat Adalah Bayi tabung Ini Diperbolehkan Bayi tabung Diperbolehkan Dengan Syarat Yang pertama Spermanya Harus Dari Suami Dan Istri Dan Kemudian Hasil Pembuahan Ditanam Di Perut Ditanam Di rahimnya Istri Ditanam Di rahimnya Istri Ini Syarat Pertama Paham Karena Memang Di luar Negeri Bisa Spermanya Suami Spermanya Istri Dibuahi Di luar Ditanam Di perutnya Rahimnya Orang lain Disebut dengan Surrogate Mother Di luar Negeri Ada Kenapa Karena Rahimnya Istri Sudah Nggak Kuat Rahimnya Istri Sudah Nggak Kuat Atau Bisa Dibilang Sudah Susah Diharapuan Tapi Masih Punya Telur Di Pertemungan Di luar Ditanam Di Rahim Orang Lain Surrogate Mother Ini Harim Dalam Islam Tidak Boleh Yang Pertama Sarat Yang Kedua Kemudian Bayi Tabung Adalah Jalan Yang Terakhir Jalan Yang Terakhir Setelah Dengan Berbagai Macam Cara Dan Upaya Ini Bayi Tabung Terakhir Karena Pada Proses Bayi Tabung Memang Ada Hal-hal Yang Terpaksa Melanggar Syariat Langsa Yang Melanggar Syariat Kemudian Selanjutnya Bayi Dipastikan Berhasil Dan Sarat Ketiga Ini Memang Banyak Yang Berhasil Bayi Tabung Sudah Banyak Penelitian Kemudian Keempat Menjaga Adab Menjaga Adab Adab Islami Ketika Suaminya Mau Mohon maaf Pemeriksaan Sperma Itu Kalau Bisa Dikeluarkan Dengan Tangan Istrinya Ini Boleh Boleh Mengeluarkan Dengan Tangan Istri Kapan Pun Perempuan Perempuan Kalian Istri Kalian Adalah Ladang Bagi Kalian Maka Datingilah Ladang Dari Mana Yang Kalian Sukai Bisa Dari Tangannya Dan Sebagainya Bisa Ini Boleh Kapan Pun Kalau Bisa Keluarkan Dengan Tangan Jangan Sampai Ikut Masuk Ruangan Ini Saya Pernah Masuk Kesana Karena Memang Belajarnya Disana Tiba Tiba Orientasi Dia Masuk Sama Perawat Ini Ruangan Indah Ini Ruangan Bagus Ini Ada TV Buat Tano Katanya Ada Videonya Dokternya Oh iya Sudah Cukup Ada Videonya Jangan Dan Yang Lain Begitu Juga Dengan Pemilihan Dokternya Bagi Istri Karena Istrinya Nanti Istrinya Nanti Istilahnya Akan Dioperasi Dioperasi Kecil Dan Sebagainya Untuk Masang Itu Kalau Bisa Kita Usahakan Dari Fatwa Majumah Fikir Islami Kalau Bisa Sesuai Urutan Yang Pertama Kalau Bisa Non-Muslim Yang Ketiga Dokter Laki-Laki Muslim Dan Keempat Dokter Laki-Laki Non-Muslim Itu Urutannya Dalam Memilih Mohon Penjelasan Bagaimana Pengobatan Kista Yang Sudah 9,5 Sentimeter Kalau Sudah 9,5 Sentimeter Ini Memang Sarannya Harus Diambil Dan Kista Ini Banyak Pertimbangan Harus Diambil Pertama Ukurannya Kemudian Yang Kedua Letaknya Kalau Letaknya Memang Tempat Menekan Sarap Dan Sebagainya Diambil Walaupun Ukurannya Kecil Dan Sebagainya Jadi Banyak Pertimbangannya Apakah Masih Bisa Pengobatan Secara Herbal Saya Tidak Tahu Kalau Secara Ilmu Kedokteran Itu Harus Diambil Tetapi Kista Memang Kalau Kista Bisa Mengecil Karena Kista Itu Selaput Isinya Air Jadi Gampang Mengecil Gampang Kista Berarti Apakah Ada Makanan Kiat Kiat Untuk Bisa Mendapatkan Anak Bisa Mendapatkan Anak Bila Suami Kita Impotent Mudah Mudah Kita Doakan Suaminya Ini Bisa Semua Impotent Karena Impotent Ini Penyakit Yang Menakutkan Lebih Menakutkan Daripada Penyakit Yang Lain Lain Penyakit Kanker Impotent Ini Penyakit Yang Menakutkan Bagi Laki Laki Karena Percuma Laki Laki Punya Tiga Harta Tahta Wanita Buat Apa Impotent Maka Diobati Bagaimana Cara Pengobatannya Banyak Sekali Pengobatannya Impotent Bisa Banyak Pengobatannya Salah Satu Fatwa Yang Saya Terjemahkan Mengobati Dengan Al-Quran Membaca Membaca Al-Quran Kemudian Banyak Sebab Yang Lain Impotent Pertama Sebab Psikologis Dan Sebab Fisiologis Sebab Patologis Sebab Psikologis Karena Banyak Pikiran Semain Dan Sebagainya Ini Yang Kedua Sebab Patologis Kena Penyakit Misalnya Kena Diabetes Diabetes Kemudian Kena Sarapnya Dan Keter Sarapnya Bukan Di mata Bukan Di kaki Tapi Mohon Maaf Di Farginya Sehingga Tidak Bisa Memang Kasian Dan Dan Banyak Sebab Yang Lain Untuk Mengobati Impotent Nanti Bisa Dikonsultasikan Kepada Ahlinya Dokter Spesialis Andrologi Namanya Dokter Spesialis Andrologi Diobati Kemudian Terkait Fikih Masalah Impotent Ulama Menjelaskan Kalau Suami Impotent Apakah Istri Boleh Minta Cerai Jawabannya Boleh Minta Cerai Setelah Memberikan Kesempatan Setahun Memberikan Kesempatan Setahun Diberikan Kesempatan Suaminya Berobat Selama Setahun Impotent Kenapa Setahun Sama Seperti Tadi Kena Setahun Sudah Berlalu Satu Musim Musim Panas Musim Mengapa Demikian Boleh Kena Salah Satu Tujuan Pernikahan Adalah Mendapatkan Anak Dan Mendapatkan Kepuasan Jangan Kira Antum Saja Para Suami Gelisah Gesah Gelisah Resah Kemudian Galau Dan Sebagainya Tidak Melampiaskan Hawa Napsu Perempuan Juga Sama Perempuan Juga Sama Mereka Gelisah Resah Dan Sebagainya Kena Hawa Napsunya Tidak Tersalurkan Sama 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 Kalau Sudah Menikah Pasti Tahulah Namanya Perempuan Bangun Macam Tidur Sama Ganas Jadi Klik Kesempatan Setahun Tetapi Poin Pentingnya Ini Apa Katanya Ulama Bo Boleh Tetapi Bukan Harus Yang Benar Didukung Terus Suaminya Sampai Sembuh Dan Jangan Sekali Terbetik Untuk Cerai Minta Cerai Dan Sebagainya Walaupun Boleh Ini Saran Kita Ya Tetapi Kalau Memang Ada Lain Hal Itu Bisa Dimusawarahkan Sama Ya Bagaimana Hukumnya Seorang Wanita Memakai Jasa Alikandungan Dokter Kandungan Pria Jawabannya Hukum Masanya Tidak Boleh Oleh Kena Itu Kita Usahakan Untuk Mencari Dokter Kandungan Yang Perempuan Dan Para Laki Laki Memang Harus Punya Yang Namanya Rasa Cemburu Ya Harus Cemburu Ya Dimana Laki Laki Dimana Dokter Perempuan Polo Seberang Kita Nyebrang Kita Nyebrang Berobat Sana Itu Harusnya Laki Laki Ya Harus Punya Rasa Cemburu Ya Dan Cemburu Para Salaf Luar Biasa Ya Cemburu Nya Rasa Salaf Luar Biasa Yang Kita Jauh Sekarang Ya Contohnya Misalnya Imam Ahmad Ya Imam Ahmad Pernah Istrinya Itu Dia Ketika Menyajikan Makanan Dari Balik Pintu Terdengar Suara Langkahnya Imam Ahmad Cemburu Pada Istrinya Jangan Kemudian Sempat Juga Di Suatu Persidangan Di Suatu Persidangan Kemudian Apa Namanya Di Suatu Persidangan Apa Namanya Ada Persidangan Bahwasannya Laki Laki Ini Punya Tuntutan Sama Seseorang Laki Laki Ternyata Saksi Kuncinya Saksi Kuncinya Dan Istrinya Memakai Cadar Jadi Suaminya Punya Tuntutan Dengan Seorang Laki Laki Tuntutannya Besar Kemudian Dia bilang Dan Kata Kuncinya Ternyata Saksi Utamanya Perempuannya Tetapi Saratnya Yang Dituntut Ini Ia Memang Benar Istrimu Yang Saksi Kuncinya Tetapi Saya Baru Yakin Kalau Dia Adalah Orang Yang Saya Lihat Selama Orang Yang Saya Tahu Selama Ini Kalau Gitu Saya Harus Lihat Wajahnya Kemudian Hakim Utaskan Ia Sebagai Bukti Dia Harus Lihat Wajah Istrimu Katanya Kemudian Laki Ini Dibilang Jangan Saya Cabut Tuntunan Saya Ambil Semua Harta Saya Saya Dilihat Dilihat Oleh Kamu Itu Adalah Kecemburuan Para Selap Di Zaman Dahulu Ya Bagaimana Seharusnya Kami Menyikapi Pertanyaan Tentang Belumnya Kami Memiliki Anak Adakah Tips Supaya Kita Cepat Punya Anak Ya Demikian Ini Salah Satu Curhat Tolong Dijaga Perasaannya Perasaan Teman-teman Kita Sudara Kita Kalau Memang Kita Sudah Tahu Dia Tidak Punya Anak Lama Janganlah Mengarahkan Pembicaraan Pembicaraan Ke Aras Sakit Kasian Dan Mereka Sedih Bagaimana Menyikapi Kalau Belum Punya Anak Sikapilah Dengan Tegar Jelaskan Dengan Bagus Ini Adalah Tadir Allah Dan Tadir Allah Adalah Yang Terbaik Dan Allah Tidak Pernah Menzolimi Hambanya Saya Dan Suami Saat Bulan Pertama Menikah Berarti Ngantin Baru Datang Kedokter Obskin Kandungan Untuk Konsultasi Supaya Segera Mendapatkan Anak Disarankan Berhubungan Dua Hari Sekali Untuk Mendapatkan Sperma Yang Bagus Tetapi Suami Mintanya Jima Tiap Hari Jika Saya Menolak Akan Dilaknat Malaikat Dengan Begitu Saya Merasa Suami Saya Tak Mendukung Program Hambil Ini Bagaimana Ini Wajar Mengantin Baru Sekali Bahkan Minum Obat Tiga Kali Sehari Memang Sulit Memang Seperti Ini Kalau Seperti Ini Kalau Memang Pengantin Baru Ini Saran Saya Pribadi Ini Saran Pribadi Tanpa Mempertentangkan Dengan Pendapat Teman Sejawat Saya Ini Ini Teman Sejawat Saya Dokter Mungkin Dia Punya Pertimbangan Pribadi Juga Sehingga Dia Memberikan Keputusan Seperti Saya Hormati Tetapi Kalau Seandainya Pengantin Baru Sudah Alami 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 Kapan Mau Langsung Daripada Tahan Tahan Bahaya Tahan Bahaya Memang Menikah Buat Itu Fungsinya Tahan Tahan Berbahaya Jadi Seperti Ini Jadi Ya Sudah Alami Aja Belum Sampai Setahun Lebih Dan Sebagainya Belum Sudah Ini Baru Sebulan Menikah Katanya Ini Wajar Suami Minta Tiap Hari Jangan Suaminya Kalau Kamu Dabau Berarti Kode Berarti Memang Harus Dua Selang Sehari Selang Sehari Istri saya Pernah Meminta Obat Bernama Polavit Dan Tid Gitu Untuk Penyembur Kandungan Obat Penyembur Kandungan Bagaimana Manfaat Hasil Obat Terput Dibolehkan Takaran Seperti Apa Jawabannya Untuk Semata-mata Untuk Kesuburan Ini Tidak Hanya Buat Makan Vitamin Ini Hanya Mendukung Saja Banyak Faktor Kesuburan Yang Lainnya Terutama Dari Ketenangan Hati Kemudian Kestabilan Hormon Dan Sebagainya Ini Juga Mendukung Untuk Proses Kesuburan Istri Tidak Hanya Makanan Makanan Iya Iya Seperti Vitamin E Dosis Tinggi Kemudian Zat-zat Mineral Yang Lain Iya Tapi Tidak Semata-mata Ini Banyak Faktor Yang Lain Terutama Ketenangan Jiwa Kemudian Kestabilan Emosi Dan Sebagainya Kemudian Apa Bedanya Antara Mengatur Kapan Memiliki Keturunan Dengan Menunda Bagaimana Mengatur Keturunan Yang Diperbolehkan Dalam Islam Ini Maksud Dengan KB Mengatur Keturunan Ini Yang Disebut Ulama Mengatakan Yaitu Tanzi Munasel Yaitu Mengatur Jala Kelahiran Maka Ini Hukumnya Boleh Apa Yang Dimaksud Dengan Mengatur Dan Menunda Ini Sebenarnya Jawabannya Sama Karena Mengatur Menunda Untuk Lebih Baik Sama Ini Mengatur Sama Menunda Apa Bedanya Sama Karena Menunda Itu Untuk Mengatur Maksudnya Apa Bedanya Mengatur Dengan Membatasi Kalau Membatasi Itu Punya Niat Bang Kita Cuma Tiga Aja Dakwat Uangnya Sama Dakwat Ngatur Ini Membatasi Ini Haram Dalam Islam Apalagi Alasannya Tadi Alasannya Tadi Tidak Bisa Memberi Rezeki Padahal Allah Subhanahu Berfirman Janganlah Kalian Bunuh Anak Kalian Karena Imlak Takut Miskin Kami Yang Beri Rezeki Kepada Anak Ini Baru Kami Beri Rezeki Kepada Kamu Bagaimana Cara Mengatur Keturunan Kalau Kita Mengatur Keturunan Kita Perhatikan Dua Posisi Dua Keadaan Yang Pertama Dari Sisi Istrinya Dan Dari Segi Anak Dari Segi Istri Apakah Dia Kuat Apakah Dia Siap Makanya Suami Tinggal Tanya Ke Istri Siap Tidak Hamil Lagi Abang Tinggal Lepas Siap Hamil Abang Tinggal Lepas Kalau Dibilang Siap Hamil Oke Jadi Pertama Kita Lihat Istri Kita Mampu Tidak Dia Hamil Lagi Mampu Ini Dan Kita Lihat Anak Kita Apakah Dia Cukup Pendidikannya Perhatiannya Dan Terutama Hak Anak Adalah Yaitu Dia Mendapatkan Persusuan Dua Tahun Jangan Sampai Dia Baru 6 Bulan Sudah Lahir Anak Lagi Sehingga Istri Tidak Ada Dan Akhirnya Anak Kita Tidak Mendapatkan Haknya Yaitu Dua Tahun Mengatur Ya Dilihat Keadaan Istri Dan Keadaan Anak Dilihat Itu Poin Untuk Bisa Mengatur Untuk Mengatur Pertimbangan Mengatur Jarak Kehamilan Apakah Benar Kurma Munda Rutop Bisa Membantu Menyeburkan Kandungan Sperma Kalau Iya Bagaimana Cara Mengonsumsi Saya Belum Tahu Dan Saya Belum Membaca Jurnalnya Kalau Ada Jurnalnya Mungkin Bisa Bisa Membantu Kesuburan Tetapi Semata-mata Kesuburan Ingat Bukan Hanya Karena Makanan Dan Sebagainya Bukan Hanya Karena Makanan Kurma Muda Rutop Bisa Membantu Ya Allah Apakah Bisa Bantu Kalau Dalam Ilmu Kedokteran Kita Harus Ada Penelitian Penelitian Secara Medis Penelitian Secara Ilmiah Tidak Boleh Pakai Testimoni Saja Karena Testimoni Ini Tidak Ilmiah Testimoni Dalam Ilmu Dalam Ilmu Kedokteran Tidak Ilmiah Karena Testimoni Ini Fenomena Gunung S Yang Berhasil Muncul Yang Gagal Tidak Muncul Ada Nulis Testimoni Di Obat Satunya Mencak Obat Gagal Dan Sebagainya Tidak Ada Makanya Testimoni Ini Tidak Ini Testimoni Klinik Klinik Tongfeng Sebelumnya Saya Sakit Kepala Setelah Tidak Punya Kepala Ini Bayi Tabung Sudah Kita Jelaskan Tadi Ustaz Bolehkah Niat Kita Sedekah Kepada Orang Lain Dan Berharap Orang Tersebut Mendoakan Agar Kita Dikroni Anak Oleh Allah Apakah Ini Termasuk Ibadah Termasuk Ibadah Yang Pamri Termasuk Ibadah Yang Pamri Apakah Termasuk Ibadah Yang Pamri Kalau Memang Niat Kita Seperti Itu Bisa Jadi Ini Termasuk Pamri Cukuplah Kalau Kita Ingat Hadis Hadis Dari Kutaman Bersedekah Bisa Meredam Mengangkat Balak Dan Bisa Meredam Kemarahan Rob Kita Kalau Kita Semunyi Semunyi Dan Demikian Dalam Keedahnya Semua Beribadah Jangan Sampai Kita Beribadah Ada Harapan Harapannya Jangan Harapan Harapan Jangan Oleh Kena itu Pendapat Terkuat Nazar Mukayat Hukumnya Makroh Ya Allah Kalau Selamaran Saya Diterima Oleh Bapaknya Saya Akan Lari Keliling Gunung Misalnya Kalau Diterima Atau Saya Akan Beribadah Dan Sebagainya Ini Nazar Mukayat Hukumnya Makroh Makroh Hukumnya Tidak Boleh Itu Karena Ada Salat Salat Seperti Itu Termasuk Begini Juga Kita Cukup Ingatkan Atau Nggak Mungkin Kita Berbuat Baik Sama Dia Dan Sebagainya Di Lain Kesempatan Tolong Doain Dan Sebagainya Untuk Dalam Ibadah Kita Minta Saja Kepada Allah Ini Lebih Selamat Daripada Niatan Niatan Yang Jelek Saya Menikah 7 tahun Tetapi Belum Dikaruniai Anak Berdosah Saya Terhadap Istri Kalau Saya Berpoligami Dengan Tujuan Nikah Lagi Agar Ingin Mempunyai Keturunan Saya Sudah Cek Kedokter Saya Dan Istri Alhamdulillah Positif Subur Kalau Begini Sebenarnya Bukan Istilahnya Kalau Istrinya Subur Ya Dua-duanya Subur Sebenarnya Masih Bisa Diusahakan Ya Masih Bisa Diusahakan Alasannya Jangan Ingin Punya Anak Lagi Karena Istrinya Bilang Bang Saya Masih Subur Kalau Alasan Abang Begitu Boleh Kalau Alasan Abang Seperti Itu Saya Masih Subur Saya Masih Subur Kan Ini Saya Dan Istri Subur Kalau Begitu Alasannya Jangan Pengen Punya Nikah Lagi Nanti Istrinya Juga Sama Saya Sama Bang Saya Subur Kok Saya Sama Alasannya Jangan Begini Istri Kalau Istri Subur Dia Subur Alasannya Jangan Pengen Poligami Pengen Punya Anak Lagi Istrinya Sama Saya Subur Sama Sama Punya Anak Nantang Ceritanya Langsung Keluar Kata Kalau Jantan Ceraikan Aku Pulang Lekaku Ke Rumah Orang Tuaku Kalau Sama Sama Subur Jangan Alasannya Pengen Punya Keturunan Jangan Carilah Alasan Yang Lain Kalau Poligami Cari Alasan Yang Lain Kalau Pengen Poligami Saya Ingin Poligami Ingin Mendapatkan Keutaman Poligami Saya Tidak Menikah Poligami Kena Sahwat Kok Dek Ijinkannya Ya Nggak Apa Dibawain Nenek 40 Tahun 70 Tahun Kan Katanya Nikahnya Bukan Kena Sahwat Bang Ini Dibawain Ini Jangan Begitu Poligami Langsung Aja Bila Pengen Nikah Aja Sudah Mendapatkan Ketaman Saya Poligami Bukan Kena Sahwat Kok Bukan Napsu Bukan Bagaimana Bilang Aja Terus Terang Jadi Kalau Seperti Ini Diusahakan Dululah Coba Ingat Ingat Perjuangan Selama 7 Tahun Apalagi Istri Subur Saya Pun Subur Coba Ingat Perjuangan Selama 7 Tahun Perjuangan Bersama Membangun Rumah Tangga Bersama Kenangan Indah Selama Dulu Kalau Alasan Seperti Itu Jangan Jangan Ini Pertanyaannya Dulu Anu Tidak Terkait Dengan Tema Apakah Obat Herbal Yang Dapat Menurunkan Leikosid Pada Sperma Hasil Analisa Sperma Normo Zospermia Kalau Ada Bagaimana Dosis Penggunaannya Apakah Obat Herbal Yang Dapat Menurunkan Leikosid Pada Sperma Memang Hasilnya Berarti Ada Leikosid Pada Ini Ya Ya Allah Jadi Begini Jadi Dalam Sperma Itu Analisa Sperma Itu Memang Kita Lihat Disana Ada Macam Macam Salah Satunya Yang Bisa Ada Disitu Adalah Leikosid Sel Darah Putih Itu Termasuk Kelainan Buat Apa Sel Darah Putih Disitu Sehingga Dia Bisa Menyebabkan Mandul Kira Kira Apa Yang Bisa Menurunkan Kalau Obat Herbal Sekali Lagi Saya Tidak Tanya Sama Leherbal Tetapi Kalau Secara Ilmu Kedokterannya Keberadaan Leikosid Tersebut Berarti Ada Sebabnya Leikosid Ini Sel Darah Putih Sistem Pertahanan Tubuh Dia Ada Disitu Berarti Ada Sesuatu Berarti Ada Yang Perlu Diserang Ada Yang Perlu Di Basmi Berupa Penyakit Bakteri Dan Sebagainya Ini Perlu Diperiksa Sebabnya Dan Kita Sarankan Ini Lanjut Periksa Kedokter Adakah Doa Yang Dilapaskan Setelah Selesai Berhubungan Setahu Saya Tidak Ada Coba Kalau Memang Ada Silahkan Nanti Tanya Ustadz Doa Yang Dilapaskan Setelah Selesai Berhubungan Atau Jima Setahu Saya Tidak Ada Kalau Memang Ada Mungkin Saya Dikasih Tahu Dan Ditanya Kepada Ustadz Boleh Ini Mohon Maaf Kalau Ada Pertanyaan Yang Tidak Bisa Saya Jawab Saya Loncat Kannya Saya Sudah Menikah Sekitar Setahun Lebih Kami Belum Memiliki Keturunan Saya Berprasangka Ini Teguran Allah Karena Suatu Hal Yaitu Istri Dan Ibu Kandung Ana Jarang Akur Istri Dan Ibu Kandung Berarti Istri Dan Mertu Eh Istri Dan Mertu Jarang Akur Istri Ana Sering Mengatakan Kebencian Kepada Ibu Dengan Alasan Karena Banyak Bicara Ibu Sering Menyakitkan Hati Bahkan Ana Dilarang Istri Ana Bagaimana Cara Menasehati Istri Ana Jawabannya Ini Sebenarnya Tugas Daripada Suami Tugas Suami Karena Memang Perempuan Main Perasaan Yang Namanya Kalau Mertua Sama Istri Berarti Istri Dengan Mertuanya Itu Memang Hubungan Yang Sensitive Memang Ini Apa Namanya Istilahnya Dia Sama Ibu Mertua Itu Salah Taruh Tata Letak Piring Sudah Salah Sensitive Lagi Nyuci Tapi Tiba-tiba Nyuci 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 Cering 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 Sudah Jadi Permasalahan Ribut Kalau Kita Coba Santai Santi Aja Mau Pecah Mau Apa Tinggal Beli Lagi Tapi Itu Sensitive Memang Jadi Ibu Sama Mertua Sama Ibu Urusan Sensitive Itu Tadi Cuma Salah Cara Nyuci Biasanya Nyuci Dan Sebenarnya Tugasnya Dari Para Suami Untuk Mendamaikan Ya Nggak apa-apa Bohong-bohong Dikit Sebenarnya Ibu Sayang Sama Kamu Dia Bilang Banggu Kamu Gini Nggak 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 Dan Memang Kuncinya Disini Kuncinya Disini Adalah Memang Istrinya Harus Banyak-banyak Bersabar Menghadapi Ibu Mertuanya Ya Karena Istrinya Harus Banyak-banyak Mengalah Kepada Ibu Mertuanya Ini Kuncinya Karena Memang Secara Psikologis Istrinya Ini Ceritanya Mengambil Mengambil Anak Dari Ibunya Ini Dia Mengambil Dibawa pulang Dan Sebagainya Dia Pisahkan Dari Ibunya Sebelumnya Dia sama Ibunya Terus Dinikahi Kemudian Dipisahkan Dari Ibunya Ini Kuncinya Adalah Bagaimana Istri ini Banyak-banyak Mengalah Dengan Ibu Mertuanya Dan Demikian Kunci Keberhasilan Poligami Katanya Istri-istri pertama Harus Banyak-banyak Mengalah Dengan Istri kedua Bagaimana Mengenai Tentang Rahim Terbalik Apakah Mengaruh Dengan Kesuburan Jawabannya Secara Langsung Mungkin Tidak Karena Rahim terbalik Memang Rahimnya Hadapnya Kebalik Hadapnya Kebalik Ada Harapnya Hadapnya Kebalik Tapi Kalau Secara Langsung Dengan Kesuburan Belum Kena Kesuburan Kaitannya Dengan Ovarium Ini Mungkin Tidak Ada Tetapi Bisa Jadi Menghalam Bagaimana Terapi Bekam Dengan Kesuburan Kalau Bekam Saya Kurang Tahu Nanti Tanya Ahlinya Bagaimana Bekam Itu Juga Perlu Ilmunya Dan Sebagainya Harus Ada Ilmunya Harus Ada Ahlinya Masih 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 Biasanya Sampai Kapan 6 kurang Seperempat Oh Iya Oh Iya Ini Mohon maaf Ini Apa Pertanyaannya Di luar Tema Bagaimana Hukumnya Jika Suami Saat Jima Sering Terlontar Kalimat Zikir Masya Allah Allah Akbar Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ini Kalau Masya Allah Ini Tidak Apa Memang Ada dalilnya Masya Allah Ini Kita baca Ketika Kita kagum Kita kagum Cuma Masalahnya Allah Akbar Iya Sebagai Ekspresi Kenikmatan Iya Bagaimana Seperti ini Saya Tanya Ustadz Aja Tanya Ustadz Nanti Salah Lagi Nanti Ini Tanya Ini Aja Yang Jelas Itu Berzikir Boleh Kapanpun Tanya Ini Aja Berzikir Insya Allah Boleh Kapanpun Asalkan Di tempat Yang Terlarang Dan Sebagainya Ya Tapi Kalau Masya Allah Boleh Boleh Masya Allah Tadi Karena Itu Kalau Kita Sedang Kagum Itu Memang Masya Allah Salah Satu Pendapat Ulama Ada Dua Ketika Sedang Kagum Ada Dua Pendapat Ulama Tentang Bacaan Pertama Masya Allah Atau Yang Kedua Pendapat Kedua Dua Duanya Boleh Masya Allah Maupun Subhan Allah Itu Boleh Ya Ya Anak Ihwan Anak Mau Tanya Setiap Selesai Berhubungan 10 15 Sampai 20 Menit Kemudian Saya Masih keluar Cairan Bening Walaupun Sudah Dibersihkan Atau Mandi Apakah Termasuk Madi Karena Khawatir Itu Adalah Najis Yang Bisa Mengenai Pakaian Jawabannya Kemungkinan Besar Ini Bisa Jadi Madi Laki Laki Punya Tiga Cairan Yang Pertama Mani Yang Kedua Madi Yang Ketiga Wadi Kalau Mani Itu Keluar Sudah Tahu Semua Mani Keluar Dia Muncrak Dan Dia Diresertai Rasa Nekmat Ini Pasti Ada Rasa Nekmat Dan Setelah Itu Ada Masa Longgar Langsung Lemes Kemudian Yang Kedua Adalah Madi Madi Ini Dia Keluar Tidak Disertai Dengan Semprotan Dia Keluarnya Menetes Seperti Ini Dan Memang Dia Keluarnya Bisa Sebelum Ataupun Sesudah Dan Memang Kalau Secara Ilmu Kedokteran Madi Ini Berasal Dari Kelenjar Koper Namanya Dia Dari Kelenjar Koper Yang Berfungsi Untuk Dia Keluar Lebih Dulu Daripada Madi Fungsinya Adalah Untuk Supaya Memperlancar Jalannya Madi Yang Akan Keluar Jadi Kalau Madi Itu Keluar Karena Mohon Maaf Rangsangan Kalau Kita Sedang Rangsang Kalau Kita Sedang Sahwat Memunca Itu Madi Bisa Keluar Dari Kelenjar Koper Tersebut Keluar Dia Dia Keluar Fungsinya Katanya Ilmuwan Untuk Supaya Tadi Supaya Kalau Sperma Keluar Lancar Nanti Ibaratnya Madi Ini Dia Keluar Deluan Supaya Gelar Tiker Merah Silahkan Mani Lancar Nanti Memang Begitu Makanya Keluar Deluan Itu Namanya Madi Dan Dia Tidak Menyemprot Keluarnya Memang Begitu Pelan Pelan Atau Kita Lihat Keluar Sedikit Memang Seperti Itu Kemungkinan Besar Adalah Madinya Itu Madinya Keluar Dan Madi Ini Hukumnya Najis Kalau Mani Hukumnya Suci Bagaimana Yang keluar Setelah Dia Setelah Dia Berhubungan Yang keluar Ini Bisa jadi Dia Mati Makanya Dibersihkan Lebih Aman Sisa 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 Dari Madi Tersebut Masih Ada Lebih Amannya Dia Bersihkan Saja Dia Bersihkan Tapi Dia Bisa Lihat Bagaimana Kalau Dia Madi Benar 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 Kalau Dia Mohon Maaf Mani Dia Keruh Kena ada Isinya Coba Dilihat Diperhatikan Kemudian Terakhir Wadi Wadi Ini keluar Ketika Saat-saat Tentu Bisa Jadi Terlalu Dingin Terlalu Panas Terlalu Capek Itu Tiba-tiba Keluar Tetapi Ini Jarang Pada Banyak Orang Jarang Hanya Sebagian Orang Saja Yang Keluar Itu Disebut Dengan Wadi Dan Wadi Ini Hukumnya Adalah Najis Yang Suci Adanya Cuma Ini Apakah Antibody Sperma Dapat Disembuhkan Jawabannya Bisa Disembuhkan Antibody Sperma Ini Bisa Disembuhkan Mungkin Ada Ini Yang Bertanya Kena Emang Kalau Sudah Kena Antibody Sperma Dia Complicated Dia Complicated Agak Rebet Kenapa Karena Tadi Sperma Datang Memberikan Pencerahan Pada Rahim Ini Dianggap Musuh Serang Katanya Diserang Sama Antibody Caranya Bagaimana Caranya Memang Caranya Adalah Anti Antibody Tersebut Dikenalkan Baik-baik Dengan Spermanya Iya Begitu Caranya Caranya Darah Istri Kemudian Nanti Dicampurkan Dengan Spermanya Kemudian Dikenalkan Dan Dimasukkan Supaya Dikenalkan Ibaratnya Kita Masuk Ke rumah Orang Kita Bawa Ini Temen Loh Jangan Diserang Sehingga Dia Mengenalkan Itu Berarti Dia Membaca Bukan Musuh Yang Harus Diserang Oleh Antibody Atau Sel Imun Dan Saratnya Lumayan Berat Pengobatannya Ini Yaitu Meminimalkan Jima Jadi Sperma Masuk Terus Kenapa Masuk Terus Dikira Penyerangan Ini Lagi Pendekatan Kok Nyerang Terus Tapi Iya Makanya Berat Makanya Pengobatan Ini Pengobatannya Antibody Sperma Ini Dia Diminta Meminimalkan Hubungan Dengan Istrinya Tapi Kita Punya Solusi Masih Bisa Bagi Tangan Istri Masih Bisa Ini Sudah Ya Pertanyaannya Aduh Pertanyaannya Aku Panjang Sekali Ini Curhat Maaf Jika Terlalu Panjang Dan Melenceng Dari Tema Dimaafkan Bu Panjang Banget Avan Terlalu Panjang Mungkin Kena Waktunya Kurang Ya Mohon Maaf Ya Avan Terlalu Panjang Ya Sudah Saya Maafkan Waktunya Kurang Cukup Mohon Maaf Ya Saya Perkembangannya Perkembangannya Bagaimana Oh Perkembangannya Begini Dia Berarti Begini Plan B Oh Berarti Begini Terapil ini Kedua Terapil ini Ketiga Begitu Seperti itu Jangan Sekali datang Tidak Semua Sama dokter Itu Tidak Sembuh Tidak Muncul Muncul Lagi Memang Sulit Demikian Sudah Terakhir Ini Mohon Maaf Terakhir Mungkin Kena Sudah Maghrib Biar Kita Bisa Siap Siap Biar Ada Yang Bisa Berwudhu Dan Tidak Tertinggal Dengan Takbir Atur Ihram Sholat Maghrib Mohon Maaf Lanjatin Saya Sudah Menikah 5 tahun Belum Dikarunia Anak Berkaitan Dengan Sebab Syari Tadi Ustad Mengajurkan Untuk Silaturahmi Tetapi Saya Enggak Kuat Mental Kalau Keluarga Besar Menanyakan Soal Anak Kepada Saya Sehingga Saya Mulai Jalan Silaturahmi Kepada Keluarga Takut Dengan Pertanyaan Kapan Punya Anak Nah Sekali Lagi Ini Curhat Teman Teman Sekalian Kau Muslim Jangan Sekali Jangan Ditanya Anak Sakit Menyakitkan Bagaimana Bisa Menyikapi Hal Tersebut Ini Kena Saya Sedih Ditanya Terus Jawabannya Bagaimana Kita Ingat Takdir Allah Adalah Yang Terbaik Dan Allah Sangat Sayang Kepada Ambanya Melebihi Kasih Sayang Ibu Kepada Anaknya Jadi Ini Kita Ingat Ini Takdir Allah Dan Takdir Allah Adalah Yang Terbaik Dan Sebagai Hiburan Kita Perlu Ingatkan Kita Perlu Jelaskan Bahwasannya Allah Sangat Sayang Kepada Ambanya Melebihi Kasih Sayang Ibu Kepada Anaknya Sangat Sayang Kalau ada Ibunya Kalau ada Ibu Itu Sangat Sayang Pada Anaknya Maka Allah Lebih Sayang Lagi Kepada Kepada Ambanya Ini Ada hadisnya Silahkan Dibaca Nanti Mungkin Demikian Yang Bisa Kami Jawab Saya Mohon Maaf Pertanyaan Sangat Lebih Saya Mohon Maaf Kalau ada Yang Tersinggung Kalau ada Salah Kata Kalau ada Salah Itu Datang Dari Saya Pribadi Kalau Yang Benar Itu Datang Dari Allah Semoga Allah Yang Memberikan Hidayah Taufiq Kepada Kita Agar Terus Melaksanakan Kebaikan Dan Semoga Allah Memberikan Karunia Anak Yang Soleh Dan Soleh Kepada Kita Semoga Allah Memasukkan Kita Kesurga Bersama Keluarga Tercinta Pada Sahabat Dan Terkasih Masuk Surga Tanpa Hisab Dan Tanpa Azab Subhanallah Assalamualaikum Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wabarakatuh